Kota Changli. Panggung batu telah dibangun di sekitar alun-alun pusat kota, dan banyak orang telah berkumpul di sana. Tidak seorang pun ingin melewatkan peristiwa sekali dalam satu abad ini. Ada lautan manusia di sekitar panggung batu, dan segala macam sorak-sorai dapat terdengar, membentuk gelombang suara. Ada beberapa panggung tinggi di tengah alun-alun, dan masing-masing tingginya 10 meter. Area itu sangat luas, dan diperuntukkan bagi para jenius untuk bertarung. Salah satu dari platform setinggi 20 meter itu sangat menarik perhatian. Platform itu 10 meter lebih tinggi dari platform lainnya, dan lebih kokoh. Ada kata-kata yang terukir di dinding batu di sekitar platform. Kata-kata berwarna merah darah itu berkilauan dan menarik perhatian. Platform Pemenggalan Chen. Tiga kekuatan utama sangat percaya diri, dan mereka berpikir bahwa mereka dapat membunuh si Chen. Ah, dia datang, dia datang. Di tengah seruan itu, berbagai kekuatan muncul, dan banyak jenius berjalan menuju posisi masing-masing. Itu Wang Kiong, jenius nomor satu di kota Yunsia. Aku ingin tahu siapa yang akan dia lawan hari ini. Kemunculan Wang Kiong menimbulkan sorak-sorai, terutama para kultifator wanita yang berteriak. Itu Wang Sianer. Dia sangat cantik. Para jenius muncul satu demi satu, menimbulkan gelombang seruan. Gelombang suara seperti ombak, bergulung-gulung di sekitar alun-alun. Zichen, selama kamu bisa membunuh mereka bertiga, pasukan utama akan maju untuk melindungimu. Jangan khawatir. Miaokong dan Zichen muncul bersama, dan yang terakhir menyampaikan pesan. Zichen menganggupkan kepalanya. Zichen, dia Zichen. Zichen ada di sini. Zichen, aku mencintaimu. Sebagai raja popularitas, kemunculan Zichen tentu saja menimbulkan lebih banyak sorak-sorai, terutama dari para kultifator nakal. Karena Zichen adalah seorang kultifator nakal, ia berhasil mendapatkan undangan gabungan dari semua kekuatan besar, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas, ia telah berhasil dalam serangan baliknya. Zichen sangat populer. Saat dia muncul, semua suara tenggelam, dan hanya sorakan untuk Zichen yang bisa terdengar. Zichen, kau membunuh tiga orang jenius. Apa masalah besar dengan tiga kekuatan itu? Benar sekali, kau membunuh tiga orang jenius dan menghancurkan tiga kekuatan. Zichen, kau yang terbaik. Suara-suara kegembiraan terdengar dari kerumunan. Benar sekali, kau telah menghancurkan tiga jenius mengerikan dan tiga kekuatan. Setelah itu, suara seperti gelombang suara terdengar terus-menerus. Zichen mengerutkan kening, ekspresinya sangat jelek. Ekspresi Miaokong dan yang lainnya juga berubah. Apakah kau sudah menemukan sesuatu? Tanya Zichen. Segera. Di sekitar panggung tinggi, terdapat beberapa kursi khusus tempat para ahli dari berbagai kekuatan duduk. Mereka adalah para ahli sejati yang telah lama membuat nama untuk diri mereka sendiri. Sepertinya orang kecil ini telah menyinggung banyak orang. Di panggung tinggi, Wang Zenwei mendengar teriakan dari bawah dan tersenyum tipis. Orang kecil ini tidak patuh hukum dan tidak menaruh berbagai kekuatan di matanya. Wajar baginya untuk menyinggung beberapa orang. Seseorang di samping terkekeh. Total ada sepuluh kekuatan besar yang hadir, mewakili sepuluh kekuatan berbeda. Meskipun Wang Zenwei dengan sengaja menunjukkan bahwa ada seseorang yang mencoba menjebak Zichen, keluarga Chang dan Li, serta para ahli Marsial Ancestor, semuanya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Anak ini terlalu mencolok. Itu bukan pertanda baik. Ada baiknya memiliki sedikit niat membunuh, kata seorang lelaki tua. Kalian dari asasin pavilion yang seharusnya tidak boleh diekspos. Anak muda seharusnya penuh semangat dan kekuatan. Seorang pria parubaya di sampingnya berbicara. Dia berasal dari keluarga Liu di kota Yongqi. Banyak murid keluarganya telah dibunuh oleh para pembunuh pavilion pembunuh. Saat anak ini muncul, dia menginjak kepala kekuatan besar. Dia ahli membunuh murid-murid mereka dengan niat jahat. Jika kita melawannya secara langsung, dia tidak akan selamat, kata keluarga Chu dengan dingin. Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa murid-murid keluargamu yang menyinggungnya? Kamu Zukong, tapi malah berdebat dengan seorang anak kecil. Suara dingin terdengar dari samping. Itu adalah seorang wanita setengah bayah yang cantik, satu-satunya wanita di antara sepuluh orang itu. Semuanya tidak perlu bertengkar. Jika Zichen tewas dalam pertempuran ini, itu sudah takdirnya. Namun, jika dia selamat, aku, Wang Zhenwei, yang mewakili keluarga Wang, tentu akan melindunginya. Wang Zhenwei terkekeh. Tentu saja, ini juga merupakan tujuan keluarga Wang. Jika kekuatan Zichen tidak tertandingi, mereka tentu akan melindunginya. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Kita tunggu saja sampai dia hidup. Tapi harapannya sudah tidak ada lagi, kata ahli marsial Ancestor itu. Karena Zichen, para jenius yang mengerikan tidak akan bertarung kali ini. Kita tidak dapat memperkirakan kekuatan mereka. Namun, kita dapat menyaksikan pertempuran para jenius dan melihat jenius mana yang telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Pakar dari klan Kin tersenyum tipis. Pada saat itu, seorang wanita cantik muncul di panggung tinggi. Dia ramping dan mempesona. Terima kasih telah datang ke kota Changli. Pertemuan para jenius yang diadakan sekali dalam satu abad kini akan dimulai. Suara wanita itu sangat merdu. Dia adalah perwakilan kota Changli. Begitu dia membuka mulutnya, dia menarik perhatian semua orang. Kompetisi ini akan dibagi menjadi dua pertarungan. Pertarungan pertama adalah pertarungan para jenius, dan pertarungan kedua adalah tantangan jenius yang mengerikan. Setelah berkata lebih lanjut, wanita itu melanjutkan, pertempuran pertama para jenius akan segera dimulai. Mengenai hadiahnya. Tempat pertama akan diberi hadiah 10.000 yuan batu. Tempat kedua akan diberi hadiah 5.000 yuan. Tempat ketiga akan diberi hadiah 3.000 yuan. Sepuluh teratas akan diberi hadiah batu 1.000 yuan. Hasilnya akan disaksikan oleh para ahli dari berbagai kekuatan besar. Sekarang adalah pertempuran para jenius. Ingat, persahabatan adalah yang utama, kompetisi adalah yang kedua. Wanita itu melangkah turun dari panggung tinggi. Dia jelas seorang ahli. Gerakannya seringan burung layang-layang. Lalu, para jenius yang sudah siap itu pun terbang ke udara. Pertarungan pun dimulai seketika. Sinar cahaya berkelebat dan serangan warna-warni memenuhi panggung tinggi. Di panggung batu, banyak pembudidaya nakal mengangkat kepala dan menyaksikan dengan penuh minat. Namun, para jenius mengerikan itu tidak tertarik. Mereka menantikan pertempuran kedua. Tantangan jenius yang mengerikan. Tentu saja, Zichen akan melawan 3 jenius mengerikan. Itulah puncak acara pertemuan para jenius ini. Tidak hanya di kota Changli, tetapi juga di seluruh wilayah selatan, tidak ada penjelasan atau standar yang akurat untuk para jenius. Oleh karena itu, banyak sekali jenius yang berbondong-bondong maju ke panggung. Di antara mereka, banyak yang kalah dalam satu gerakan. Sialan, pergilah dari sini. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa menjadi seorang jenius? Keluar, keluar dari sini. Di tengah sorak-sorai, sesekali terdengar pula umpatan. Jelas, tidak semua orang menyaksikan pertandingan dari sudut pandang apresiasi. Ada pula beberapa orang yang tidak memenuhi syarat untuk naik ke panggung, tetapi sangat cemas. Mereka terus mengumpat dan memaki, dan kata-kata mereka kasar. Bodoh, kamu tidak cukup kuat, tetapi kamu masih berani naik ke panggung. Apakah kamu mencoba mempermalukan dirimu sendiri? Kau bahkan tidak bisa membedakan antara seorang jenius dan seorang idiot. Sebaiknya kau pergi dari sini sejauh mungkin. Terjadi sedikit keributan di antara kerumunan. Banyak umpatan, meskipun menimbulkan gelombang rasa jijik, mereka tetap melakukan apa yang mereka mau. Pertarungan para jenius adalah tentang partisipasi. Semua orang, jangan terlalu bersemangat. Suara acuh tak acuh menyebar ke seluruh tempat. Mereka yang mengumpat merasa seolah-olah jantung mereka sedang dihantam, dan mereka tiba-tiba menutup mulut mereka. Secara keseluruhan, ini adalah pertempuran yang sangat seru. Sekelompok jenius menunjukkan keterampilan pertempuran yang luar biasa. Itu adalah pertempuran yang seru. Kadang-kadang, akan ada kecelakaan yang melukai atau melumpuhkan mereka, tetapi tidak ada kematian. Secara keseluruhan, hal itu berkembang sesuai dengan jalur persahabatan terlebih dahulu, kompetisi kedua. Akan tetapi, karena terlalu banyak orang jenius, akan butuh waktu lama untuk bersaing dengan sepuluh besar. Jika tahun-tahun sebelumnya, semua jenius akan bertarung bersama. Pertarungan terakhir sepuluh besar juga akan menjadi pertarungan para jenius. Saat itu, suasananya akan sangat meriah. Namun, tidak ada jenius yang berpartisipasi dalam pertarungan tahun ini. Meskipun pertarungan sepuluh besar itu intens, namun tidak ada semacam kegembiraan. Lima hari kemudian, sepuluh pemenang teratas akhirnya diputuskan. Kemudian, perwakilan kota Changli membagikan hadiah satu per satu. Hasilnya tidak terduga, dan tidak ada kuda hitam yang tidak terduga. Sepuluh teratas semuanya adalah orang-orang dari kekuatan utama. Pertarungan pertama telah usai, dan pertarungan kedua para jenius tentu akan segera dimulai. Ledakan. Setelah hadiah dibagikan, dunia tiba-tiba berguncang. Kemudian, sesosok tubuh dengan cepat terbang ke panggung tinggi. Zichen, apakah kamu berani bertarung? Wu Yuan berdiri di panggung pemenggalan Chen dan berteriak. Suaranya bergemuruh dan ki yang tak terbatas melonjak. Wu Yuan adalah orang pertama yang memasuki pertempuran para jenius. Ini adalah pertempuran pertama, dan mungkin juga pertempuran terakhir. Wow! Kerumunan di panggung batu gempar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ketiga jenius itu akan begitu cemas. Mereka baru saja selesai membagikan hadiah, dan Wu Yuan bahkan membujuk dua lainnya untuk menjadi yang pertama memasuki panggung. Anak muda zaman sekarang memang tidak sabaran. Wang Zhenwei tersenyum tipis. Sepertinya dia sangat percaya diri. Dia pikir dia bisa membunuh Zichen dalam sekali serang. Pakar lainnya mengangguk. Balas dendam belum berakhir. Ini adalah gaya leluhur bela diri kita. Ahli leluhur bela diri itu sangat puas. Wu Yuan telah mewarisi seni rahasia leluhur bela diri. Zichen pasti akan mati. Aku hanya tidak tahu berapa banyak gerakan yang bisa dia lakukan. Sulit untuk mengatakannya. Berdasarkan catatan pertarungannya, dia seharusnya bisa melakukan lebih dari sepuluh gerakan. Selain itu, kekuatan-kekuatan besar yang berkonflik dengan Zichen tidak optimis terhadap peluang Zichen. Wu Yuan berdiri di panggung tinggi, jubahnya berkibar tertiup angin. Matanya menatap Zichen, dan semangat juang yang tak terbatas muncul. Mata semua orang tertuju pada Zichen. Dua tahun lalu, Zichen muncul entah dari mana. Dia selalu menantang mereka yang berada di atas levelnya, dan dikenal sebagai jenius yang tak tertandingi. Namun, dia belum pernah benar-benar bertarung dengan seorang jenius sebelumnya. Apakah dia akan melanjutkan sampai akhir atau mengakhirinya di sini? Semuanya tergantung pada Zichen. Zichen menatap Wu Yuan dan berkata dengan dingin, mereka memintamu menjadi umpan meriam. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu dan membunuhmu terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, Zichen mengetukkan kakinya dan melompat, tiba di platform tinggi dalam sekejap. Menyebut Wu Yuan sebagai umpan meriam, kata-kata yang mendominasi seperti itu membuat semua orang bersemangat. Jelas, Zichen juga sangat percaya diri. Hari ini, aku di sini untuk membunuhmu. Aku akan membiarkan darahmu mewarnai panggung pertempuran dan menggantung kepalamu di panggung pemenggalan, kata Wu Yuan dingin, dan auranya menyapu panggung tinggi itu. Bunuh aku. Mari kita lihat apakah kau memenuhi syarat. Jangan biarkan aku membunuhmu. Zichen melangkah maju, dan panggung pertempuran bergetar. Darah kemasan membumbung tinggi ke langit, mewarnai separuh langit. Kau sudah melarikan diri sebelumnya. Kali ini, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Kita akan bertarung sampai mati. Tatapan mata Wu Yuan dingin. Ia melangkah maju seperti raksasa, menyebabkan panggung tinggi bergetar. Ledakan. Selangkah demi selangkah, ketika keduanya berjarak lebih dari 10 meter, Wu Yuan akhirnya menyerang di bawah tatapan penuh harap dari orang banyak. Energi yang melonjak menyapu panggung tinggi, dan niat membunuh yang mengerikan memenuhi seluruh tempat. Wu Yuan menyerang dengan ganas. 262. Langit bergetar saat sebuah telapak tangan besar muncul. Telapak tangan itu hitam seperti tinta dan berukuran lebih dari 10 meter. Telapak tangan itu menutupi seluruh panggung dan memancarkan aura yang menakutkan. Itulah telapak penghancur. Serangan terkenal Marsial Ancestor. Kerumunan itu berseru. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Wu Yuan akan menggunakan serangan sekuat itu dalam serangan pertamanya. Dia jelas yakin bahwa dia bisa membunuh si Chen. Apa yang akan kau gunakan untuk melawanku? Mati saja. Mata Wu Yuan berkilat dingin. Dengan sebuah pikiran, sebuah telapak tangan hitam muncul di atas kepalanya dan aura mengerikan menyelimutinya. Ini adalah teknik membunuh dari sekte bela diri. Teknik ini sangat kuat dan bahkan tetua maupun memujinya. Sekarang setelah Wu Yuan menggunakannya, kekuatan telapak tangannya secara alami sangat kuat. Itu juga merupakan telapak pemusnahan terkuat yang pernah dilihatnya. Niat membunuh memenuhi udara dan menyelimuti seluruh panggung pertempuran. Panggung bergetar saat telapak tangan menghantam kepala zi Chen. Wu Yuan sangat kuat dan tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi darinya. Zi Chen tidak berani ceroboh. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya menjadi lebih menyilaukan, seolah-olah terbuat dari air emas. Cahaya itu begitu terang sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Swash! Jejak telapak tangan muncul di atas kepalanya. Zi Chen mengepalkan tinjunya dan kidara emasnya melonjak. Dia terbang ke udara seperti seberkas cahaya keemasan. Ledakan! Terdengar ledakan teredam dan pertempuran monster pun dimulai. Zi Chen benar-benar menghancurkan telapak tangan itu dengan satu pukulan. Kehebatan pertempurannya tak tertandingi. Energi tak terbatas menyebar dan menimbulkan kekacauan di panggung pertempuran. Zi Chen berdiri di panggung pertempuran, rambut hitamnya menari liar tertiup angin. Dia tidak terluka, pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia menatap Wu Yuan dengan dingin. Jadi ini seranganmu yang dahsyat. Hanya itu saja, kata Zi Chen dingin saat aliran energi asal berputar di sekujur tubuhnya. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Zi Chen mampu memblokir serangan Wu Yuan, mengejutkan semua orang di panggung. Si kecil ini tidak lemah, dan kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Wang Zhenwei tersenyum tipis. Ia memiliki harapan besar pada Zi Chen. Serangan sebelumnya hanya ujian. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Wu Yuan akan mampu membunuhnya dalam 20 gerakan, kata Marsial Ancestor dengan percaya diri. Aura mengerikan melonjak di sekitar tubuh Wu Yuan. Dia telah berjalan sangat jauh di alam energi sejati dan telah menguasai banyak teknik pembunuhan yang berbeda. Niat membunuh tak terbatas dan paksaan tak terbatas muncul dan menyapu ke arah Zi Chen dengan hiru pikuk. Bocah, kau hanya seorang level 2. Bagaimana kau bisa bertarung denganku? Aku hanya mengujimu. Wu Yuan mendengus jijik. Cahaya dingin berkedip di matanya. Memangnya kenapa kalau aku berada di lapisan surgawi kedua? Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang jenius yang mengerikan, karena yang ditunjukkan oleh seorang jenius yang mengerikan adalah kecakapan bertarungnya, bukan tingkat kultivasinya, jawab Zi Chen dingin. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan yang menyilaukan. Cahaya kemasan yang tak terbatas itu menghalangi tekanan di luar. Mati, tekanan itu turun, membawa aura yang mengerikan. Gelombang energi menyapu ke arah Zi Chen untuk melenyapkannya. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun kali ini, jelas bahwa serangan ini bahkan lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Ini adalah serangan murni. Wu Yuan ingin menggunakan keunggulan tingkat kultivasinya untuk menghancurkan Zi Chen dan mengalahkan Zi Chen dalam satu gerakan. Peng! Zi Chen meninju keluar, membawa serta sejumlah besar cahaya kemasan. Seolah-olah sebuah palu berat telah memukul, menghasilkan suara teredam. Seluruh platform berguncang, dan gelombang energi langsung hancur. Serangan mereka berdua sangat kuat dan mengerikan. Seluruh platform bergetar. Jika bukan karena mereka sengaja menambahkan beberapa material selama konstruksi, platform itu pasti sudah meledak. Keduanya bagaikan sinar cahaya, yang saling mendekat. Pada saat ini, mereka telah memilih untuk mengambil inisiatif menyerang. Kedua sinar cahaya itu saling berhadapan, saling serang terus-menerus. Suara energi yang bertabrakan terus terdengar, seperti guntur yang menggelegar di langit. Ledakan. Energi yang dahsyat itu menyelimuti panggung, dan aura yang merusak menyebar keluar. Dengan setiap serangan, seluruh panggung berguncang. Keduanya bagaikan kilat. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari sepuluh pukulan, menghasilkan suara gemuruh. Di bawah, semua orang mengangkat kepala, menatap keduanya dengan kaget. Dibandingkan dengan pertempuran para jenius sebelumnya, pertempuran monster ini jauh lebih seru. Dari awal saja, sudah ada aura mengerikan yang beredar. Aku heran siapa yang begitu yakin bahwa Wu Yuan akan menang dalam 20 gerakan. Keduanya telah bertukar lebih dari 10 gerakan dalam sekejap mata. Ahli keluarga Yongqi Liu tertawa sinis. Wu Yuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dalam 50 gerakan, Zichen pasti akan mati. Marsial Ancestor mendengus. Benar sekali, kekuatan Wu Yuan jelas lebih tinggi. Membunuh Zichen hanya masalah waktu. Saya pikir Zichen telah melarikan diri selama ini, dan Wu Yuan sangat marah. Sekarang, dia ingin bermain dengannya lebih lama lagi. Pakar keluarga Li menggema. Mereka semua memiliki konflik dengan Zichen, jadi tentu saja mereka tidak akan berpihak pada Zichen. Ledakan. Platform itu berguncang. Keduanya bertarung semakin cepat. Banyak kultifator hanya bisa melihat dua garis cahaya, tetapi tidak bisa melihat gerakan spesifiknya. Di tengah ledakan itu, mereka telah bertukar lebih dari 100 gerakan, tetapi masih belum ada pemenang yang jelas. Leluhur bela diri tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang bisa melihat bahwa ekspresinya tidak baik. Adapun Yu Kong, yang telah berbicara untuk Wu Yuan sebelumnya, dia juga diam. Seluruh panggung dipenuhi dengan Yuan Qi yang mengerikan. Aura yang mengerikan itu terus berfluktuasi, dan sejumlah besar cahaya kemasan bersinar turun. Tebasan pemusnahan. Wu Yuan berteriak, jubahnya berkibar tertiup angin, tetapi dia tidak dapat mengalahkan Zichen bahkan setelah waktu yang lama. Akhirnya, dia melepaskan ki sejatinya, membentuk segel dengan tangannya. Cahaya terang menyala di antara jari-jarinya, dan bila pedang raksasa muncul, panjangnya lebih dari 10 meter. Pedang itu berwarna hitam, dan dikelilingi oleh ki iblis yang bergulung-gulung. Pedang itu membawa aura yang mengerikan, dan saat pedang itu menebas ke depan, ruang mulai bergetar, dan riak-riak pun muncul. Niat membunuh memenuhi panggung. Ini adalah serangan lain dari Marsial Ancestor, dan itu juga sangat kuat. Tebasan puncak hijau. Mata Zichen berkilat dingin. Dia tidak mau kalah. Cahaya kemasan berkelap-kelip di antara jari-jarinya, dan bila emas muncul. Bila itu membawa aura yang tidak lebih lemah dari bila hitam, dan melesat maju. Ledakan. Ini adalah tabrakan yang mengerikan. Platform itu tampaknya tidak mampu menahan energi yang mengerikan dan hampir runtuh. Di atas panggung, Wang Zenwei mengangkat alisnya saat melihat Zichen menggunakan tebasan puncak hijau. Dia melirik ke arah panggung batu di bawah. Anjing laut puncak hijau. Namun, Zichen kemudian membentuk segel tangan lagi, dan segel emas besar pun muncul. Panjangnya puluhan meter, dan dikelilingi oleh cahaya kemasan. Ada banyak rune di atasnya, dan memiliki aura yang mengerikan. Itu seperti gunung besar, dan jatuh dari langit dengan kekuatan besar. Ini adalah segel puncak hijau milik keluarga Wang. Meskipun warna dan auranya telah berubah, Wang Zenwei masih mengenali bahwa itu adalah segel puncak hijau milik keluarga mereka. Hanya keturunan langsung dari keluarga yang bisa mempelajari serangan ini. Kekuatannya tidak lebih lemah dari tebasan pemusnahan Marsial Ancestor. Pada saat yang sama, di sisi lain panggung, wajah Wang Kiong dan yang lainnya berubah. Mereka secara alami mengenali teknik pertempuran keluarga mereka. Wang San menjulurkan lidahnya dan mundur selangkah, membiarkan Wang Kiong dan Wang Si melihat Wang Sian, air yang tengah menyaksikan pertempuran dengan cemas. Zichen, pergilah ke neraka. Segel emas itu meledak, dan Wu Yuan melesat keluar. Tubuhnya dipenuhi energi asal yang mengerikan, dan ia melesat menuju Zichen. Tatapan mata Zichen dingin dan kejam, dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah pertarungan sampai mati, dan hanya akan berakhir ketika salah satu pihak mati. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan tubuh sempurnanya melepaskan energi. Kidan darah dalam tubuhnya seperti naga yang terbangun, memberikan energi yang tak terbatas. Tinjunya seperti palu emas, dan tiba-tiba jatuh. Ledakan. Suara gemuruh yang memekatkan telinga mengguncang seluruh panggung. Cahaya kemasan berhamburan saat sebuah pukulan berat mendarat. Wu Yuan langsung terlempar. Ha! Zichen bergegas maju dan menyilangkan lengannya. Sinar cahaya kemasan bermekaran, dan mereka seperti dua batu kilangan besar, menghancurkan Wu Yuan. Aura mengerikan beredar, dan Wu Yuan juga berteriak, melancarkan serangan yang kuat. Ledakan. Benturan keras terdengar. Meskipun platform pertempuran telah diperkuat, platform itu mulai bergetar hebat saat ini. Retakan mulai menyebar. Zeng, zeng, zeng. Serangan dahsyat itu membuat Wu Yuan mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat, dan dia tampak mengerikan. Dia benar-benar tertekan. Dia ditekan oleh langit kedua dari esensi sejati belaka. Ini terlalu menakutkan. Apakah Zichen benar-benar hanya berada di langit kedua esensi sejati? Wu Yuan sangat kuat. Dia bahkan bisa bertarung seri dengan Zichen. Langit kedua sebenarnya menekan langit keenam. Ini adalah pertempuran yang empat tingkat lebih tinggi, dan melawan monster. Zichen dan Wu Yuan berada di empat lapisan surgawi yang berbeda, tetapi pada saat ini, mereka setara. Zichen bahkan berada di atas angin. Kehebatan pertempurannya yang hebat mengejutkan semua orang. Kekuatan pertempuran yang tak tertandingi. Pada saat itu, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan empat kata itu. Zichen adalah seorang jenius yang mengerikan, seorang jenius yang mengerikan yang memiliki kecakapan bertarung yang tak tertandingi. Dengan perbedaan empat level, Zichen mampu menekan Wu Yuan. Bahkan jika dia kalah pada akhirnya, itu tetap akan menjadi kekalahan yang gemilang. Namun, Zichen tidak boleh kalah. Dalam pertarungan hidup dan mati ini, kalah berarti mati. Dia tidak ingin mati. Dentang, cahaya menyala di tangan Wu Yuan, dan sebuah senjata tajam muncul. Itu adalah senjata yang disempurnakan di udara. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan senjata spiritual, ketangguhan dan ketajamannya luar biasa. Di permukaan senjata itu, cahaya dingin berkelap-kelip, seperti riak air, memancarkan niat membunuh yang kuat. Ini adalah senjata yang pernah digunakan Wu Yuan untuk membunuh banyak orang. Niat membunuh yang tak kenal ampun di dalamnya sudah cukup untuk membuat pikiran seseorang bergetar. Wu Yuan memegang senjata tajam dan mengaktifkan esensi sejati dalam tubuhnya saat dia melesat ke arah Zichen. Persatuan manusia dan senjata berubah menjadi seberkas cahaya, menusuk ke arah wajah Zichen. Cahaya itu menyala dan menghilang. Dentang, Zichen mengangkat tangannya untuk menangkis, dan cahaya kemasan besar muncul di telapak tangannya. Dia dipaksa mundur beberapa langkah, dan sebuah luka muncul di telapak tangannya. Darah merah menetes ke bawah. Apa? Serangan kuat Wu Yuan hanya setetes darah. Di panggung batu, semua kultifator terkejut. Serangan Wu Yuan dengan senjata tajam itu sangat kuat. Bahkan langit ke-7 atau ke-8 esensi sejati akan terbunuh, apalagi langit ke-2 esensi sejati. Namun, Zichen hanya terluka ringan, hanya kehilangan setetes darah. Ekspresi para ahli di panggung tinggi sedikit berubah. Fisik Zichen memang mengejutkan dan mengejutkan mereka. Ekspresi Wu Yuan juga berubah. Dia berteriak dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat maju lagi. Enyah. Zichen berteriak. Tubuh sempurnanya terluka, dan ini membuatnya marah. Darah emas di tubuhnya terus mengalir, seperti naga yang sepenuhnya terbangun, memberi Zichen kekuatan yang tak terbatas. Dia mengepalkan tinjunya, dan sejumlah besar cahaya keemasan berhamburan. Dengan daging dan darahnya, dia bergegas menuju senjata tajam itu. Dentang. Cahaya keemasan meluap. Tinju Zichen mendarat, menyebabkan suara keras seperti lonceng. Dentang. Dentang. Zichen meninju berulang kali. Kecepatannya sangat cepat, seperti tetesan air hujan yang jatuh, menghantam senjata tajam itu, mengeluarkan sejumlah besar cahaya keemasan. Dentuman. 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 263. Zichen telah menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan senjata tajam huyuan. Senjata tajam itu hancur berkeping-keping seukuran kuku jari. Senjata-senjata itu melesat ke segala arah seperti senjata tersembunyi, menembus udara. Kerumunan orang menjadi gempar, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Zichen pernah menghancurkan senjata tajam sebelumnya. Semua orang pernah mendengar tentang fisiknya yang mengerikan, jadi mereka sama sekali tidak terkejut. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa Zichen benar-benar telah menghancurkan senjata tajam huyuan. Perlu diketahui bahwa kekuatan tempur monster itu sangat kuat sehingga bahkan senjata biasa pun akan menjadi seperti senjata dewa di tangannya. Dia dapat melepaskan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Peng. Senjata tajam itu hancur berkeping-keping. Zichen meninju lagi. Cahaya keemasan itu seperti aliran air, mengalir deras ke arah huyuan. Huyuan langsung terlempar, dan pelindung sejati yuannya langsung hancur. Engah. Huyuan batuk darah saat ia terlempar. Ia benar-benar terluka. Wajahnya sepucat kertas, dan rambut hitamnya berantakan. Ia dalam kondisi menyedihkan. Di panggung tinggi, wajah beberapa ahli berubah, terutama Marsial Ancestor. Sebelumnya dia mengatakan bahwa Huyuan akan dapat membunuh Zichen dalam selusin gerakan. Namun, kedua belah pihak telah bertukar ratusan jurus. Huyuan tidak hanya gagal membunuh Zichen, dia bahkan dipukuli sampai muntah darah. He he, monster yang luar biasa. Membunuh musuh dalam selusin gerakan. Para ahli dari keluarga Liu Kota Yongqi tertawa aneh. Hal ini membuat wajah para ahli lainnya menjadi lebih buruk. Para kultifator di panggung batu terkejut. Zichen tidak hanya tidak kalah, dia bahkan melukai Huyuan. Meskipun itu hanya luka ringan, itu tetap tidak dapat dipercaya. Tidak buruk. Mata malas Wu Mo berbinar. Kekuatan tempur Zichen mengejutkannya. Sangat kuat. Wang Xi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin. Karena masalah Wang San, dia telah menyimpan dendam terhadap Zichen. Setelah pertempuran hari ini, dia harus mengakui bahwa kekuatan tempur Zichen tidak ada bandingannya. Wang Kiong tidak mengatakan apa-apa. Ia menatap ke arah panggung pemenggalan Chen, matanya berbinar. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Wang Sianer yang gugup, menghela nafas lega saat melihat Wu Yuan terdorong mundur. Hampir saja. Namun, jika ada serangan pertama, pasti akan ada serangan kedua. He he, dia sudah mati. Setelah berkata demikian, dia mengepalkan tangan kecilnya di panggung pemenggalan kepala. Zichen berhasil menekan dan melukai Wu Yuan, sehingga banyak jenius yang memasang wajah tegas. Mereka tidak lagi acuh-ta'acuh seperti sebelumnya. Zichen, aku tidak percaya kalau seorang level 2 sepertimu bisa mengalahkan seorang level 6 sepertiku. Wu Yuan benar-benar gila. Rambutnya acak-acakan dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, aura kekerasan melonjak keluar dari tubuhnya. Serangan kuat dan teknik membunuhnya berhasil ditangkal oleh Zichen. Pada saat ini, dia bahkan lebih marah. Tunjukkan padaku apa yang kau miliki, kata Zichen dingin. Namun, ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Jelas bahwa pihak lain akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Seorang jenius mengerikan yang mengerahkan seluruh kemampuannya secara alami akan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Biarkan aku menunjukkan kepadamu teknik pertarungan terkuat milik leluhur bela diriku. Wu Yuan berdiri di panggung pemenggalan Chen saat energi sejati berputar di sekelilingnya seperti gelombang besar. Pada saat ini, ia tampaknya telah berubah menjadi ahli yang tak tertandingi, memamerkan dominasinya. Pada saat yang sama, ia berteriak, bela diri mendominasi dunia. Tatapan mata Wu Yuan dingin dan tanpa ampun. Aura energi sejati di sekelilingnya semakin kuat dan kuat, hampir mengamuk. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya terang, seperti matahari, menyebabkan orang lain tidak dapat membuka mata mereka. Bela diri menguasai dunia. Dia mengucapkan setiap kata dengan perlahan dan tegas. Pada saat ini, auranya juga berubah. Seolah-olah dia telah berubah menjadi seorang ahli yang mengesankan, menatap Zichen dengan sepasang mata dingin. Ia bagaikan seorang raja yang memandang dunia, tinggi dan perkasa, memandang seekor semut. Ini adalah Marsial Dominates the World. Si kecil ini telah memahaminya di True Energy Realm. Di panggung, beberapa ahli Imperial Realm terkejut. Marsial Dominates the World ini merupakan salah satu teknik pambungkas Marsial Ancestor. Teknik ini sangat kuat. Kebangkitan Marsial Ancestor di masa lalu juga disebabkan oleh Marsial Dominates the World. Saat Marsial Dominates the World digunakan, aura yang mengagumkan, tekanan dari seorang ahli yang tak tertandingi, dan niat membunuh yang mengerikan telah membunuh banyak ahli, menciptakan tanah murni untuk leluhur Marsial. Setelah ribuan tahun berkembang, Marsial Ancestor telah menjadi kekuatan besar. Aku hanya memahami esensi bela diri secara tidak sengaja. Meskipun aku bahkan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatannya, itu sudah cukup untuk membunuh si Chen. Ahli alam leluhur bela diri itu berbicara sekali lagi. Dia sangat percaya diri, dan wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Teknik bertarung pambungkas bukanlah sesuatu yang bisa dipahami siapapun. Marsial Ancestor memiliki lebih dari 10 ribu murid, tetapi berapa banyak dari mereka yang bisa memahami teknik bertarung pambungkas. Begitu Marsial Dominates the World digunakan, tidak ada ketegangan lagi. Pertarungan ini akan segera berakhir. Sayang sekali, kupikir Zichen bisa bertahan sedikit lebih lama. Aku tidak menyangka dia akan bertemu Marsial Dominates the World. Sudah lama aku tidak melihat gerakan ini. Para ahli dari keluarga Chang dan Li juga berkata, jelas, mereka mengira Zichen akan mati. Di atas panggung, mata beberapa orang jenius berkedip-kedip. Wu Yuan's Marsial Dominates the World mengejutkan dan mengejutkan mereka. Ini adalah serangan yang sangat kuat. Jika seseorang ingin memahaminya, mereka harus memiliki bakat luar biasa. Ledakan Aura penghancur berdesir. Di atas panggung, Wu Yuan bersinar terang seolah-olah dia telah menjadi sosok yang agung. Bahkan ekspresinya tidak dapat terlihat dengan jelas. Hanya matanya yang seperti dua sambaran petir dingin, membawa dingin yang tak berujung. Zichen, ini adalah teknik pertempuran terkuat Marsial Ancestor milikku. Hari ini, aku akan menggunakannya untuk membunuhmu. Kau akan menjadi jenius pertama yang mati karena gerakan ini. Wu Yuan berkata dengan dingin. Suaranya nyaring dan kuat, seperti seorang raja yang sedang melihat ke bawah ke dunia dan berbicara dengan semut. Huff, berhentilah membual. Datanglah padaku jika kau bisa. Zichen mendengus, tidak mau kalah. Kekuatan Wu Yuan telah menyulut niat bertarungnya. Cahaya kemasan melonjak di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia terbuat dari emas murni. Di luar tubuhnya, aliran teruyuan mengalir seperti kilat kemasan, dipenuhi Aura penghancur. Yin ekstrim. Zichen berteriak. Rambutnya menari liar tertiup angin. Sebuah segel muncul di antara kedua tangannya. Jari-jarinya seperti roh yang menari, memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang saat ia menyerang dengan ekstrim Yin. Petir Zhen Yuan di perutnya, yang melambangkan Yin yang ekstrim, melonjak dengan dahsyat seperti air mendidih. Kemudian mengalir keluar dari tubuhnya melalui meridiannya. Pergilah ke neraka. Supreme Siru berbicara, suaranya bergema dengan kekuatan. Jurus mematikan Wu Yuan tiba. Dia seperti raksasa saat dia mengulurkan tangannya dan menamparkan ke arah Zichen. Itu hanya serangan biasa, tetapi energi yang mengerikan beredar, menyebabkan seluruh platform pertempuran bergetar. Tekanan tak terbatas menyebabkan retakan menyebar. Ini adalah salah satu jurus pembunuh terkuat Marsial Ancestor. Jurus ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Dulu, jurus ini telah membunuh banyak kultifator kuat. Hari ini, jurus ini muncul lagi. Meskipun kekuatannya kurang dari 10%, orang di depannya bukan lagi seorang kultifator kuat, tetapi seorang kultifator kecil dari lapisan surgawi kedua. Seolah-olah langit dan bumi runtuh, telapak tangan jatuh dari langit dengan kekuatan tak terbatas. Seluruh platform tampaknya tidak mampu menahannya dan bisa runtuh kapan saja. Swash! Aura yang mengerikan menyerbu. Pada saat kritis ini, cahaya kemasan yang cemerlang muncul di depan Zichen. Cahaya kemasan itu membawa Yin Qi yang ekstrim dan aura yang merusak. Ia menyerbu ke depan dan menghantam telapak tangan. Ledakan. Jurus mematikan ekstrim Yin dan Wu Yuan bertabrakan, menciptakan riak-riak Qi yang merusak. Langit bergetar, bumi berguncang, dan panggung pertempuran tampak di ambang kehancuran. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba, menutupi tanah. Gemuruh. Seolah-olah ribuan petir menyambar pada saat yang sama. Telinga semua orang menjadi tuli pada saat berikutnya. Terdengar suara mendengung saat energi tak terbatas itu bertabrakan. Ini adalah tabrakan gerakan mematikan yang dahsyat. Itu mengejutkan dan mengerikan. Pada saat ini, bahkan ekspresi banyak jenius mengerikan berubah. Mereka bertanya pada diri sendiri bagaimana mereka akan menghadapi langkah seperti itu jika mereka menemuinya. Langit dipenuhi debu, menghalangi pandangan semua orang. Batuk-batuk. Ketika debu dan energi menghilang, batuk ringan terdengar di peron. Wu Yuan perlahan berdiri dari tanah. Pada saat ini, pakaiannya compang kemping, rambutnya berantakan, dan wajahnya kotor. Saat dia batuk, sejumlah besar darah tumpah keluar. Itu Wu Yuan, dia masih hidup. Ya Tuhan, Wu Yuan masih hidup setelah tabrakan dahsyat itu. Di mana Zichen? Kemana Zichen pergi? Apakah dia terbunuh? Setelah melihat Wu Yuan, semua orang berseru. Jika Wu mendominasi dunia digunakan, siapa yang dapat menandinginya? Ini adalah keterampilan pertempuran pamungkas dari pasukan besar. Kekuatannya tak terduga. Zichen kemungkinan besar sudah mati. Saat debu mulai meredah, sosok Zichen sudah tidak terlihat lagi. Seseorang mendesah. Seorang jenius yang mengerikan telah jatuh begitu saja. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, tetapi ia menghadapi Wu mendominasi dunia. Haha, Wu Yuan memegang dadanya dan tertawa terbahak-bahak. Di depannya, tidak ada seorang pun. Zichen tidak terlihat dimanapun. Akhirnya mati. Sayang sekali, aku ingin membunuhmu puluhan kali, tetapi aku tidak menyangka kau akan hancur berkeping-keping. Aku beruntung. Wu Yuan berdiri tegak. Dia akhirnya bisa mengangkat alisnya dan menyingkirkan keluhan-keluhannya sebelumnya. Dia sudah dapat melihat tatapan mata orang-orang yang terkejut dan tercengang di bawahnya, dan dia sangat menikmati tatapan mata itu. Hati-hati. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kerumunan. Sepertinya itu peringatan bagi Wu Yuan. Namun, Wu Yuan masih tertawa dan tidak mendengarnya. Bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak akan peduli. Zichen sudah mati. Apa yang perlu diwaspadai? Sudah waktunya menikmati tatapan iri semua orang. Kamu terlalu percaya diri dan sombong. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari belakang Wu Yuan. Tubuh Wu Yuan bergetar dan matanya melebar. Pada saat ini, rasa bahaya muncul dari lubuk hatinya. Ledakan. Sebuah kekuatan besar datang dari belakang dan Wu Yuan terlempar. Dia batuk beberapa kali dan mengeluarkan darah di udara. Anda. Wu Yuan jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum akhirnya bisa berdiri tegak. Ia batuk lagi dan memuntahkan darah, lalu menatap ke depan dengan kaget. Dia melihat Zichen menatapnya dengan dingin. Pakaiannya hanya sedikit kusut. Dia tidak terluka sama sekali. Tidak mungkin. Kau tidak hanya selamat dari serangan Wu Dominates the World milikku. Kau bahkan tidak terluka. Raut wajah Wu Yuan berubah. Ia tidak dapat mempercayainya seolah-olah ia telah melihat hantu. Pergilah ke neraka. Dia tampak gila, tetapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengerahkan Yuan sejatinya dan bergegas menuju Zichen. Mata Zichen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia juga berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas maju. Keduanya kembali bertarung dengan sengit. Aura mengerikan beredar dan ledakan dahsyat terdengar. Namun kali ini, mereka berdua hanya bertukar beberapa pukulan sebelum Wu Yuan terlempar. Darah berceceran di mana-mana saat ia mendarat di panggung pemenggalan kepala. 264. Panggung pemenggalan Chen diwarnai merah dengan darah. Seperti yang dikatakan Wu Yuan, darah menodai panggung pemenggalan Chen. Sayangnya, itu bukan darah Zichen, tetapi darah Wu Yuan. Di atas panggung, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Zichen mampu menghalangi Wu menguasai dunia dan keluar tanpa cedera. Mati, Wu Yuan meraung, rambutnya berkibar tertiup angin. Dia mengabaikan luka-lukanya dan bergegas menuju Zichen. Ini adalah pertempuran yang tidak akan berakhir sampai salah satu pihak mati. Hanya ketika salah satu pihak jatuh, pertempuran akan berakhir sepenuhnya. Peng! Rasa dingin di mata Zichen semakin kuat, dan sejumlah besar cahaya kemasan tersebar. Kali ini, setelah tujuh atau delapan gerakan, Wu Yuan sekali lagi terlempar seperti kain, terbang beberapa meter jauhnya. Di atas panggung, benturan energi terus berlanjut. Pertarungan hampir berat sebelah. Wu Yuan terlempar untuk ketiga kalinya, batuk darah. Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa membunuhmu. Pakaian Wu Yuan robek, dan tubuhnya berlumuran darah. Matanya merah, dan rambutnya acak-acakan. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya dalam pertempuran hari ini. Hanya dengan menggunakan darah Zichen dia bisa menghapus semua penghinaan. Pengrusakan! Teriak Wu Yuan, suaranya sedingin es, seperti roh jahat, memancarkan hawa dingin yang tak terbatas. Auranya berubah sekali lagi, dipenuhi dengan sifat invasif, kehancuran, dan menakutkan. Aku ingin kamu mati! Wu Yuan benar-benar gila. Untuk menghapus rasa malu hari ini, dia menggunakan keterampilan bertarung yang tidak dikenalnya. Ini adalah keterampilan bertarung penghancuran pamungkas. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Wu mendominasi dunia. Namun, sebelum menguasainya sepenuhnya, itu akan membawa banyak kerusakan pada penggunanya. Makin kuat kekuatannya, makin besar pula reaksi baliknya. Setelah dipermalukan berulang kali hari ini, hidupnya dalam bahaya. Bahkan jika dia harus berbaring di tempat tidur selama setengah tahun, dia akan menerimanya. Hari ini, dia harus membunuh Zichen. Ini adalah kedalaman tertinggi dari jurus pertempuran pemusnahan. Wu Yuan akan menghancurkan segalanya. Ya Tuhan, begitu destruction digunakan, musuh akan mati. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Semua kultifator yang mengetahui asal-usul gerakan ini terkejut. Mereka tahu bahwa hasil akhirnya akan terungkap di saat berikutnya. Yang ekstrim Zichen merasakan bahaya, dan dengan teriakannya, segel tangan di antara jari-jarinya muncul sekali lagi. Sebelumnya, itu adalah Yin yang ekstrim, tetapi sekarang adalah Yang yang ekstrim. Dia menunjukkan kekuatan terbesarnya, dan pada saat yang sama, memastikan keseimbangan antara Yin dan Yang berdengung. Dengan getaran ringan, sejumlah besar cahaya kemasan terbang keluar, membawa serta aura penghancur yang membakar, berubah menjadi petir kemasan yang melesat ke arah Wu Yuan. Pengrusakan Wu Yuan berteriak. Dia menyatukan esensi, energi, dan jiwanya untuk melancarkan serangan terakhir. Setelah serangan ini, jika Zichen tidak mati, maka dia akan mati. Jika Zichen mati, maka dia akan melemah untuk waktu yang lama dan menderita serangan balik yang tak terbayangkan. Cahaya hitam pekat dan cahaya kemasan bertabrakan. Seolah-olah energi dua kutub telah bertabrakan, menyebabkan kehancuran. Langit dan bumi sedang dihancurkan. Dunia ini sedang dihancurkan. Segala sesuatu sedang dihancurkan. Panggung pemenggalan Chen bergetar dan retakan meluas hingga beberapa meter. Bahkan formasi asal di tengahnya meredup dan kehilangan energinya. Gemuruh. Energi itu bertabrakan, dan setelah waktu yang lama, suara gemuruh terdengar. Selain itu, ada energi mengerikan yang mendatangkan malapetaka di sekitar panggung pertempuran. Peng. Energi itu menimbulkan malapetaka, dan panggung pertempuran setinggi 10 meter retak. Setelah itu, panggung itu meledak. Pecahan-pecahan batu berterbangan kemana-mana, dan debu menutupi langit. Ledakan. Setelah itu, panggung pertempuran kedua hancur. Wing-puing berterbangan di mana-mana, dan langsung tersebar oleh energi tersebut. Setelah itu, panggung pertempuran meledak satu per satu, berubah menjadi pecahan dan menghilang. Hanya panggung pertempuran sepanjang 20 meter di tengah, yang diperkuat oleh formasi asal, masih bertahan di bawah energi yang mengamuk. Namun, itu juga diambang kehancuran, dan bisa meledak kapan saja. Di sekitar panggung batu, banyak sekali pembudidaya tersapu oleh energi tersebut dan banyak yang jatuh ke tanah. Pertukaran pukulan ini benar-benar mengerikan dan dapat dianggap sebagai pukulan penentu. Semua orang dalam keadaan menyedihkan. Beberapa dari mereka memiliki rambut acak-acakan dan wajah kotor, dan pakaian mereka robek. Beberapa tersapu oleh energi dan secara tidak sengaja mengenai kepala mereka, menyebabkan darah mengalir keluar. Namun, mereka tampaknya tidak menyadarinya. Mereka semua membelalakan mata dan melihat ke arah panggung pemenggalan Chen. Mereka ingin melihat pemenang akhir. Setelah debu meredah, pandangan semua orang beralih ke panggung pemenggalan Chen. Mereka menunggu pemenang terakhir. Wang Sianer sangat cemas, dan wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Baru pertama kali bertarung, mereka sudah bertemu lawan sekuat itu. Mereka bahkan tidak tahu apakah Zichen masih hidup. Di sisi kerumunan, Li Hao dan Chang He memandang panggung pertempuran dengan ekspresi serius. Tepat saat mereka menunggu dengan cemas, sesosok tubuh akhirnya muncul di panggung pertempuran. Dia terhuyung-huyung dan bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Tepat saat dia berdiri, dia hampir jatuh lagi. Haha, terdengar tawa keras. Tawanya liar dan riang. Itu Wu Yuan. Setelah melihat sosok itu berdiri, semua orang berseru. Itu Wu Yuan. Itu benar-benar Wu Yuan. Ekspresi wajah Wang Sianer langsung berubah, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Miao Kong juga tidak percaya. Bagaimana mungkin itu bukan Zichen? Perlu diketahui bahwa penampilan Zichen sangat kuat. Dia menghalangi Wu mendominasi dunia, dan dia bahkan tidak terluka. Zichen tidak muncul, tetapi Wu Yuan berdiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tidak percaya dan mereka merasa segalanya begitu sulit dipercaya. Itu adalah teknik pertempuran penghancuran. Terlalu menakutkan. Itu adalah teknik pertarungan tertinggi, dan Wu Yuan empat tingkat lebih tinggi dari Zichen. Wajar saja jika Zichen tidak bisa mengalahkannya. Desahan terdengar dari kerumunan. Bakat seperti iblis telah jatuh begitu saja. Ha, Wu Yuan tertawa terbahak-bahak, tetapi pada saat berikutnya tawanya tiba-tiba berhenti, seolah-olah ada yang mencekik lehernya, dengan paksa menghentikannya dari tertawa. Ada banyak retakan di panggung pertempuran, dan banyak di antaranya selebar 1 hingga 2 meter dan panjang beberapa meter. Pada saat ini, mata Wu Yuan terbuka lebar, dan dia menatap dengan tak percaya pada sosok yang merangkak keluar dari celah-celah itu. Itu Zichen. Pakaiannya robek di banyak tempat, dan rambutnya berantakan. Wajahnya pucat, dan dia terluka para akibat serangan sebelumnya. Zichen, kamu belum mati. Melihat Zichen, Wu Yuan tampak seperti melihat hantu. Suaranya mulai bergetar, dan tidak seorang pun tahu apakah itu karena keterkejutan atau karena serangan balik dari serangan sebelumnya. Dia tidak mati, Zichen tidak mati. Terlalu menakutkan. Dia tidak mati bahkan setelah serangan seperti itu. Dia memang memiliki bakat seperti iblis. Wu Yuan bahkan tidak bisa membunuh Zichen dengan kekuatan tempurnya yang tak tertandingi. Melihat Zichen muncul, kerumunan berseru. Kali ini, para pembudidaya nakal yang berseru. Kemudian, semua orang mulai bersorak. Zichen tidak mati, dan dia masih penuh energi. Dia mewakili para kultifator nakal dan mengalahkan bakat seperti iblis. Tatapan matanya masih dingin. Ia menatap Wu Yuan seolah-olah sedang menatap orang mati. Sudah ku bilang kau hanya umpan meriam. Mereka membiarkanmu menjadi yang pertama muncul agar kau bisa mati. Sekarang, aku akan mengantarmu pergi. Kata-katanya tenang, tetapi mengandung hawa dingin yang tak berujung. Mata Zichen berkilat dingin, dan dia melangkah maju. Tidak, aku tidak percaya. Wu Yuan meraung, dan ekspresinya mengerikan. Dia terbang dengan gila, dan mengerahkan semua Yuan sejati di tubuhnya, bersiap untuk serangan lain. Swash! Zichen penuh energi, dan kecepatannya cepat. Seperti kilatan petir emas, dia tiba di depan Wu Yuan dalam sekejap. Dua jari membentuk pedang, dan saat cahaya menyala di antara jari-jarinya, pedang kiemas menebas leher Wu Yuan. Engah! Dengan kilatan cahaya keemasan, kepala manusia melayang dan mendarat di satu sisi panggung pertempuran. Kepala itu berguling beberapa kali sebelum berdiri di sana, seolah-olah telah digantung tinggi di udara. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi dengan keterkejutan. Wu Yuan masih berdiri. Darah menyembur keluar dari tubuhnya yang tanpa kepala, setinggi dua meter. Seperti hujan darah, membasahi panggung pemenggalan kepala. Platform pemenggalan kepala berlumuran darah. Platform pemenggalan kepala berlumuran darah. Suasana menjadi sunyi, langit dan bumi menjadi sunyi. Alun-alun yang menampung 10 ribu orang itu begitu sunyi sehingga bahkan suara napas pun tidak terdengar. Mati! Bakat seperti iblis mati begitu saja. Kepalanya dipenggal, dan darahnya tumpah di decapitation platform. Itu adalah kesombongannya. Pada saat ini, tidak ada yang berbicara. Bahkan bakat seperti iblis itu tidak lagi tenang. Untuk dapat membunuh hujan dengan perbedaan empat level, kecakapan bertarung si Chen tidak tertandingi. Jika kedua belah pihak berada pada level yang sama, mereka menduga hujan akan terbunuh dalam satu gerakan. Batuk! Tiba-tiba, batuk ringan memecah keheningan alun-alun. Zichen batuk seteguk darah. Namun, dibandingkan dengan tubuh hujan yang tanpa kepala, seteguk darah Zichen tidak ada apa-apanya. Pada saat ini, kerumunan akhirnya bereaksi. Alun-alun yang sunyi tiba-tiba dipenuhi dengan suara gemuruh, dan teriakan pun terdengar. Gelombang suara itu seperti gelombang, menyebar terus-menerus. Hujan sudah mati. Zichen membunuh bakat seperti iblis. Dia hanya berada di langit kedua elemen sejati, tetapi dia membunuh bakat seperti iblis langit ke-6. Kecakapan tempur yang tak tertandingi, inilah kecakapan tempur yang benar-benar tak tertandingi. Kerumunan orang sangat bersemangat, dan mereka terus berseru. Beberapa kultifator nakal bahkan meraung ke langit, seolah-olah merekalah yang membunuh huyuan. Bagus sekali, bagus sekali. Wang Sianer melompat ke girangan. Zichen masih hidup, dan dia membunuh huyuan. Jangan terlalu cepat senang. Masih ada dua pertempuran lagi. Wang Xi menuangkan air dingin ke Wang Sianer, yang membuatnya tidak senang. Menakutkan? Sangat menakutkan. Mata para talenta iblis lainnya di panggung batu berkedip-kedip. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. Sialan, dia benar-benar membunuh huyuan. Li Hao dan Chang Meng sangat marah, dan mereka hampir menghancurkan panggung batu di bawah mereka. Orang-orang dari kekuatan besar memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Namun, ahli alam leluhur bela diri di panggung tinggi juga memiliki ekspresi buruk di wajahnya. Dia telah membual tanpa malu-malu dan penuh percaya diri bahwa huyuan akan mampu membunuh Zichen dalam selusin gerakan. Akan tetapi, kedua belah pihak telah bertukar ratusan jurus dan tidak ada pemenang yang jelas. Dia juga mengatakan bahwa huyuan dapat membunuh Zichen dengan jurus bela diri mendominasi dunia, dan semuanya akan berakhir. Namun pada akhirnya, huyuan menggunakan annihilation, sebuah teknik pertempuran yang menyebabkan serangan balik yang hebat, tetapi dia tetap tidak dapat membunuh Zichen. Sebaliknya, dia dibantai. Darah tertumpah di panggung Chen. He he, bocah kecil ini tidak buruk. Tidak heran dia disebut sebagai petarung yang tak tertandingi. Siapa yang bisa menandinginya di alam yang sama? Orang-orang dari keluarga Liu Diyongqi tertawa, menatap Zichen dengan kagum. Agak tidak terduga, Wang Zhenwei juga tertawa. Iya, dia punya potensi besar. Satu-satunya wanita di atas panggung, pakar dari pavilion Guangyue, juga memberikan pujian yang langka. Dibandingkan dengan Zichen yang dipuji, huyuan yang sudah meninggal sudah menjadi orang mati. Dia tidak hanya mati, tetapi juga mempermalukan orang-orang yang sebelumnya sangat menghormatinya. Mereka yang sangat mengagumi huyuan tidak dapat berkata apa-apa lagi, wajah mereka tampak sangat jelek. 265. Niat membunuh yang tak terbatas muncul dari hati Marsial Ancestor. Jika tidak ada orang di sampingnya, dia pasti sudah menamparkan Zichen sampai mati. Hari ini, leluhur bela diri telah kehilangan muka. Kejeniusan iblis mereka telah dibunuh oleh seorang kultifator jahat. Selain itu, ada perbedaan empat tingkat di antara mereka. Itu seperti tamparan di wajah. Mendengar sorak-sorai dari sekeliling, wajah Marsial Ancestor berubah jelek. Dimana para penjahat dari sekte bela diri kita cepat bunuh Zichen. Leluhur bela diri merasa sangat muram. Leluhur bela diri telah kehilangan muka hari ini, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun. Hanya seorang jenius iblis yang dapat mengembalikan mukanya. Dia senang bahwa leluhur bela diri telah mengirim dua jenius iblis kali ini. Semua orang tercengang. Mereka mengira bahwa setelah Zichen membunuh huyuan, dia akan bertarung dengan Chang Meng atau Li Hao. Mereka tidak menyangka Marsial Ancestor akan melakukan tindakan seperti itu. Tatapan semua orang tertuju pada Wu Mo. Leluhur bela diri telah mengirim dua orang jenius iblis kali ini. Satu adalah Wu Yuan, dan yang lainnya adalah Wu Mo. Wu Mo adalah seorang jenius iblis yang tidak muncul di dunia. Tidak banyak orang yang tahu tentangnya, tetapi ketika Miaokong dan Wu Yuan berkonflik, banyak orang dapat melihat bahwa Wu Yuan takut pada Wu Mo. Kekuatan sejati Wu Mo lebih kuat dari Wu Yuan. Wu Mo bersama Miaokong. Selain sedikit terkejut ketika Zichen membunuh Marsial Origin, dia selalu bersikap acuh tak acuh. Ditatap oleh semua orang, Wu Mo tersenyum tipis. Ia meletakkan tangannya di belakang kepala dan tampak malas seolah-olah ia tidak mendengar kata-kata seniornya. Wu Mo, kau sudah bangun sekarang. Bunuh Zichen. Wu Mo tidak menanggapi, yang membuat ahli langit kekaisaran tidak senang. Dia memanggil nama Wu Mo dan suaranya menyebar ke seluruh alun-alun. Maafkan aku, Paman bela diri. Aku sedang tidak enak badan akhir-akhir ini. Aku tidak bisa bertarung sampai mati. Wu Mo menyingkirkan kedua tangannya dari belakang kepalanya dan membungkuk sedikit. Ia menolak mentah-mentah, tidak memberikan muka apapun kepada tetua ini. Meskipun kedua belah pihak adalah orang-orang Marsial Ancestor, mereka adalah dua kekuatan yang berbeda, dan selalu memiliki konflik. Selain itu, kekuatan tempat Wu Mo berada adalah milik Bao Chen karena Miaokong. Kau, Yukong marah dan langsung berdiri. Tatapan matanya yang dingin tertuju pada Wu Mo. Guru berkata bahwa aku tidak boleh bertindak akhir-akhir ini. Kalau tidak, akan terjadi bencana berdarah di masa depan. Wu Mo berkata lagi. Kali ini, dia mengatakannya dengan sangat serius. Huff, omong kosong sekali. Sebagai seorang kultifator, bagaimana mungkin aku bisa percaya pada omong kosong seperti itu? Leluhur bela diri mendengus dingin di udara. Dia sangat tidak puas. Dia berbalik ke alun-alun dan berteriak. Leluhur bela diriku adalah seorang pria. Siapa yang akan membunuh Xi Chen? Suaranya yang jernih bergema di seluruh alun-alun, membuat semua orang tercengang. Pada saat itu, semua orang menebak apakah otak kultifator alam leluhur bela diri itu rusak atau tidak. Xi Chen telah menunjukkan kekuatan tempur yang begitu kuat yang hanya bisa dilakukan oleh seorang jenius yang mengerikan. Selain Wu Mo, di mana lagi ada seorang jenius yang mengerikan di alam leluhur bela diri. Murid-murid Marsial Ancestor sangat malu. Tidak ada yang berani bergerak. Kepala beberapa orang dipenuhi darah. Mereka ingin memaksa maju, tetapi setelah bertemu dengan tatapan mata dingin Xi Chen, mereka semua mundur. Jika monster tidak muncul, siapa yang bisa membunuh Xi Chen? Xi Chen, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras. Suaranya bergemuruh dan bergema di seluruh alun-alun. Kemudian, sesosok tubuh terbang dari panggung batu dan mendarat di panggung pemenggalan Chen. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang keras, platform itu seperti diinjak-injak oleh raksasa. Platform itu sudah penuh retakan, dan sekarang bergetar tanpa henti, seolah-olah akan runtuh. Orang yang datang adalah seorang pemuda berotot. Ia berpakaian hitam dan bertubuh tinggi. Ia memegang sebilah pisau panjang di tangannya. Pisau panjang itu hitam seperti tinta dan sangat berat. Itu adalah Chang Meng dari klan Chang. Dia telah meninggalkan keterampilan bertarung pambungkas klannya dan hanya berfokus pada pedang. Dia dikenal sebagai si gila pedang. Semua keterampilannya difokuskan pada pedang. Inilah sebabnya dia terlempar oleh tamparan Zichen di pavilion tamu. Zichen, hari ini, aku, Chang Meng, akan membunuhmu. Di tangan Chang Meng, bila hitam menari dengan perasaan yang berat. Niat membunuh yang kuat memenuhi seluruh panggung. Setelah pertempuran sebelumnya, platform pemenggalan Chen sudah penuh dengan lubang. Platform itu tidak dapat menahan pertempuran monster lainnya. Retakan menyebar di mana-mana, beberapa di antaranya panjangnya beberapa meter. Formasi Yuan di tengah sudah redup. Hanya dengan sedikit kekuatan, platform itu bisa dihancurkan. Weng! Sinar energi tiba-tiba melesat keluar dari ahli klan Zephyr dan mendarat di platform, memicu formasi Yuan yang redup. Pada saat berikutnya, platform menyala dan retakan sembuh. Setelah beberapa saat, platform kembali normal. Namun, di permukaan panggung, ada noda darah merah terang. Mayat Wu Yuan tidak jauh dari situ. Marsial Ancestor mendengus dan duduk kembali. Namun, matanya berkedip-kedip. Jelas, dia bukan orang yang mudah menyerah. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Chang Meng berdiri di panggung pertempuran. Ia melangkah maju dan Qi yang mengerikan memenuhi udara. Ia menatap Zichen dengan mata dinginnya, tampak sangat agresif. Mengapa saya tidak berani? Zichen menarik nafas dalam-dalam dan menendang mayat Wu Yuan. Sinar cahaya kemasan menyala dan mayat Wu Yuan terbang keluar dari panggung dan mendarat di tanah. Masih ada tempat untukmu di sana. Zichen menunjuk kepala Wu Yuan. Huff, Chang Meng mendengus dan Qi di sekelilingnya melonjak. Besiaplah untuk mati. Teriakan keras terdengar saat pedang di tangannya diangkat tinggi ke udara. Aura mengerikan beredar di sekitar panggung. Huff, Dao Kuang, kau tidak lagi saleh. Kau juga telah mengembangkan pedang jahat. Kau tidak lagi mendominasi. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi emas. Bahkan matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia berbicara tentang insiden di lembah pemenggalan kepala. Ketiga jenius mengerikan itu telah menyatakan tantangan dan menyerukan konferensi pemenggalan kepala. Mereka telah menyiapkan panggung dan menyatakan bahwa mereka akan membunuh Zichen. Namun, ada sepuluh dari mereka yang bersembunyi di langit dan bersekongkol satu sama lain. Chang Meng jelas teringat kejadian itu dan wajahnya berubah jelek. Sebagai orang jenius yang mengerikan, mereka semua sombong. Namun, tidak peduli seberapa sombongnya mereka, mereka tidak bisa melawan keluarga mereka. Hentikan omong kosongmu. Hari ini, aku akan membunuhmu. Chang Meng berteriak. Ki-nya telah mencapai puncaknya. Dia menggoyangkan bilah pedang di tangannya dan menebaskannya. Cahaya pedang yang panjangnya lebih dari sepuluh meter muncul. Pedang itu membawa niat membunuh yang mengerikan dan menebas ke arah Zichen. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Dia menginjak sembilan kilatan petir dan menghindari cahaya pedang itu seperti sambaran petir kemasan. Ledakan. Cahaya bilah pedang mendarat di panggung dengan ledakan keras. Ki-nya benar-benar dahsyat. Seluruh panggung bergetar. Tiba-tiba, sinar cahaya menyala di panggung. Itu seperti lingkaran cahaya lembut yang melarutkan energi. Dengan dukungan formasi Zifir, daya tahannya bahkan lebih mengejutkan. Pedang mengerikan Chang Meng bahkan tidak membelah panggung. Bahkan tidak ada retakan. Kau dao kuang. Ku rasa kau lebih seperti pedang jahat. Sungguh sia-sia menggunakan kata, kuang, padamu. Kaki Zichen melesat. Ia mengandalkan kecepatannya yang ekstrim untuk menghindar dan pada saat yang sama, ia mencibir. Para jenius yang mengerikan terlalu kuat. Kekuatan Chang Meng sama dengan Wu Yuan. Mereka berdua berada di langit ke-6. Tampaknya Zichen telah membunuh Wu Yuan, tetapi itu adalah kemenangan yang sulit. Dua gerakan mematikan itu telah memaksa Zichen untuk menggunakan Yin ekstrim dan Yang ekstrim. Dibandingkan dengan Wu Yuan, aura Chang Meng lebih kuat. Pedang hitam di tangannya bahkan lebih hebat. Dia mungkin memiliki satu atau dua jurus mematikan. Zichen tidak ingin terluka parah. Sangat sulit bagi Zichen untuk membunuh tiga jenius mengerikan berturut-turut. Pada saat ini, dia hanya bisa mendengarkan saran tetua Hiroshi untuk memprovokasi Chang Meng dan membuatnya gila. Dia kemudian akan memanfaatkan kesempatan untuk membunuh lawannya dalam satu gerakan. Kira-kira. Cahaya bila pedang itu panjangnya lebih dari 10 meter. Cahaya itu mengalir dengan aura yang mengerikan saat menebas ke bawah. Pada saat ini, kekosongan itu tampak terbelah. Riak-riak muncul. Bila pedang ini sangat kuat. Dentang. Zichen melawan langit. Tinjunya seperti palu emas. Dengan sejumlah besar cahaya emas, tinjunya menghantam cahaya pedang. Cahaya menyala dan aura mengerikan berdesir, menghancurkan cahaya pedang. Tubuh sempurna masih kuat. Ini adalah pertarungan antara para jenius yang mengerikan. Kedua belah pihak sangat kuat. Sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Chang Meng memang seorang Daokuang. Setelah diprovokasi oleh Zichen, ekspresinya menjadi lebih buruk. Namun, serangannya menjadi lebih tajam. Pedang panjang di tangannya menyala dan menebas lebih dari 10 kali dalam sekejap. Kaki lima. Kaki lima. Lebih dari selusin lampu pedang mendarat di tubuh Zichen, memancarkan serangkaian suara. Tubuh sempurna yang kuat sepenuhnya memblokir serangan ini. Tubuh Zichen hanya memiliki beberapa tanda putih dangkal. Konstitusinya yang kuat sungguh mengejutkan. Tidak buruk. Tapi melawanku, kau tetap akan mati. Chang Meng mengayunkan pedangnya lagi. Gerakannya sangat mendominasi. Ini adalah teknik pedang murni. Teknik ini mengikuti jalan ketangguhan. Tidak ada pertahanan, hanya serangan. Teknik ini berani dan tak kenal takut. Suosh, suosh, suosh. Chang Meng menebas lebih dari 10 kali seperti kilat. Cahaya pedang memenuhi langit dan tanah, memenuhi seluruh arena pertempuran. Niat membunuh dipenuhi dengan aura yang merusak. Di bawah, semua orang tercengang. Hampir tidak ada kekurangan dalam teknik pedang ganas Yefutian. Sampai sekarang, Zichen hanya bertahan secara pasif dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat ini, dia sepenuhnya tertutup oleh aura pedang. Ledakan. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan. Setiap sinar cahaya bagaikan bilah tajam, memancarkan hawa dingin yang tak berujung. Tatapan matanya dingin dan kejam, memancarkan niat membunuh yang tak berujung. Kekuatan tempur Chang Meng tidak lebih lemah dari Wu Yuan. Ini akan menjadi pertempuran yang sulit lagi. Cahaya kemasan yang menyilaukan menerangi langit. Ribuan cahaya pedang muncul dan menyebar ke segala arah, beradu dengan cahaya bila pedang. Ledakan. Ledakan. Cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan, menciptakan suara keras. Kemudian, keduanya meledak. Seluruh medan pertempuran berguncang. Riak-riak berkelap-kelip, terus-menerus menetralkan kekuatan dahsyat ini. Cahaya pedang yang memenuhi arena pertempuran dibubarkan oleh Ki Pedang. Ini adalah salah satu teknik pedang Chang Meng yang mengerikan, tetapi dengan mudah ditangkal oleh Zichen. Pikiran Chang Meng tetap teguh. Tidak peduli bagaimana Zichen menyerangnya, dia tetap acuh-ta'acuh. Selain wajahnya yang pucat dan niat membunuhnya yang semakin mengerikan, dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Jika hanya itu yang kau punya, aku akan mengantarmu pergi. Tatapan mata Chang Meng berubah semakin dingin. Pedang hitam di tangannya memancarkan cahaya dingin, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Huff. Chang Meng hanya menjawab dengan mendengus dingin. Mati. Dengan teriakan, bila panjang di tangan Chang Meng mulai bergetar. Aura mengerikan menyebar darinya. Chang Meng memegang bila itu dengan kedua tangan dan mengayunkannya dengan liar, menebas ke arah Zichen. Kira-kira. Langit tiba-tiba menjadi gelap seolah-olah malam telah tiba. Cahaya bila pedang raksasa yang panjangnya puluhan meter muncul di langit, memancarkan aura yang mengerikan. Niat membunuh yang tak terbatas memenuhi udara. Pedang panjang itu hampir menutupi seluruh arena pertempuran seperti awan hitam. Tekanan besar mengunci Zichen, membuat Zichen tidak mungkin menghindar. 266 Pergilah ke neraka. Cahaya di mata Chang Meng semakin terang, dan hawa membunuh yang kejam memenuhi udara. Dentang, dentang, dentang. Cahaya pedang jatuh dari langit, membawa niat membunuh yang kuat saat bertemu dengan petir emas Zichen. Namun, pada saat berikutnya, cahaya pedang bergetar di udara, mengeluarkan suara berdenting. Kemudian, cahaya itu terbagi menjadi tiga dan jatuh ke arah kepala Zichen dan bahu kiri dan kanannya. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga Zichen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sinar pedang yang terbelah menjadi tiga langsung menebas ke bawah. Peng. Dia hanya sempat menghancurkan satu bilah pedang dengan tinjunya. Dua bilah pedang lainnya menebas bahu Zichen. Kekuatan mengerikan itu menghilang, dan Zichen jatuh dari panggung. Ketika kakinya menginjak tanah, getaran hebat terjadi. Platform bergetar saat dia melangkah mundur beberapa langkah. Setiap langkah menyebabkan platform bergetar. Setelah lima langkah, Zichen menstabilkan dirinya. Pada saat itu, dua luka berdarah muncul di bahu Zichen. Darah mengalir keluar. Serangan tak terduga Chang Meng telah melukainya. Untungnya, dia memiliki tubuh sempurna dan pertahanannya sangat kuat. Jika itu orang lain, lengan mereka akan terputus. Zichen terluka dan lengannya hampir terputus. Semua orang di bawah terkejut. Perubahan gerakan Wu Yuan terlalu cepat. Tidak ada yang menduganya, dan mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka. Sungguh gerakan yang mengerikan. Dia tiba-tiba mengubah gerakan dan lintasan serangannya. Siapa yang bisa bertahan melawan gerakan aneh seperti itu? Ekspresi semua orang berubah saat mereka merasakan teror dari gerakan ini. Untungnya, itu Zichen. Fisiknya hampir mengerikan. Jika itu orang lain, mereka akan lumpuh bahkan jika mereka tidak mati. Setiap monster memiliki cara uniknya sendiri. Chang Meng memang monster. Semua orang tercengang. Banyak orang memuji tindakan Chang Meng. Langkah seperti itu jelas merupakan langkah mematikan. Itu membuat lawan lengah. Tidak buruk. Di panggung tinggi, Yu Kong dari keluarga Chang menganggup puas. Pertarungan baru saja dimulai, tetapi dia telah melukai Zichen. Seolah-olah dia sudah bisa melihat Zichen terbunuh. Kali ini, Zichen sudah mati. Tidak akan ada kejadian tak terduga lagi. Dia tampak sangat percaya diri. Chang Meng telah menyukai teknik pedang sejak dia masih muda. Dia terobsesi dengan teknik pedang secara ekstrim. Selain itu, dia sangat berbakat. Dia terlahir untuk berlatih teknik pedang. Dalam hal teknik pedang, dia sangat cepat. Oleh karena itu, keluarga Chang tidak ikut campur terhadap Chang Meng. Yang lain tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua melihat ke arah panggung pertempuran. Tatapan mata Zichen yang terluka menjadi jauh lebih dingin. Dia seperti serigala yang marah, dan aura berbahaya melonjak di sekelilingnya. Dengan kilatan cahaya, sebuah senjata muncul di tangannya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah tombak panjang yang bersinar dengan cahaya perak dan aura kuno. Itu adalah senjata kuno yang digunakan dalam seni bela diri kuno. Begitu tombak itu muncul, banyak orang berseru. Itu senjata kuno. Senjata kuno yang aku peroleh di tanah warisan. Li Huo dan Chang Hei keduanya dibunuh oleh prajurit kuno. Dan orang-orang dari lembah pemenggalan kepala yang heroik. Senjata kuno itu terlalu mengerikan. Senjata itu hampir tidak bisa dihancurkan. Banyak kultifator telah melihat senjata kuno di tangan Zichen. Namun, ketika muncul lagi, itu masih mengejutkan. Itu tidak lebih lemah dari senjata spiritual. Satu-satunya kekurangannya adalah tidak dapat dikendalikan dengan pikiran. Namun, ketajaman dan ketangguhannya lebih kuat dari senjata spiritual. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Zichen memegang senjata kuno di tangannya. Luka di bahunya perlahan sembuh. Pemulihan Zichen masih mengejutkan. Huff, kau benar-benar bisa memblokir one-blade ricanges milikku. Kau cukup hebat. Chang Meng mencibir. Mati saja. Teriak Zichen dingin. Tombak perak itu bersinar terang seperti bulan perak. Omong kosong. Lihat bagaimana aku membunuhmu. Chang Meng berteriak. Cahaya dingin melintas di matanya yang dingin. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba menyapu ke arah Zichen. Cahaya pedang muncul lagi. Dentang. Zichen melesat maju. Tombak panjang di tangannya menari-nari, memancarkan cahaya perak terang. Dengan suntikan Yuan Force, cahaya tombak melesat maju seperti naga perak. Cahaya yang menyilaukan menerangi langit. Sebelum cahaya pedang terbelah di udara, cahaya itu melesat maju dan menghancurkan cahaya pedang. Seperti seekor naga perak yang meraung, ia berubah menjadi cahaya perak dan menyerbu menuju Chang Meng. Chang Meng memegang pedangnya dan menyerbu ke depan, sambil menggulung cahaya pedang yang tak terbatas. Ketika pedang dan tombak itu beradu, terjadilah ledakan yang mengerikan. Percikan api beterbangan di mana-mana. Senjata kuno yang tidak dapat dihancurkan itu ternyata gagal menghancurkan pedang panjang itu. Jelas, pedang panjang itu bukanlah senjata biasa. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar lusinan jurus. Jurus-jurus itu seperti dua sinar cahaya, satu berwarna perak dan satu berwarna hitam. Suara logam berdenting terus terdengar. Senjata kuno di tangannya tidak bisa dihancurkan. Senjata itu melancarkan serangan ganas seperti naga beracun. Ekspresi Chang Meng serius. Ia tampak memasuki kondisi misterius. Pedang panjang di tangannya terus bergerak. Tidak peduli bagaimana Zichen menyerang, Chang Meng dapat dengan mudah mengatasinya. Bagaimana kualitas pedang panjang Chang Meng? Bahkan senjata kuno pun tidak dapat menghancurkannya. Senjata kuno itu tidak bisa dihancurkan. Senjata biasa akan hancur dalam sekejap. Pedang hitam Chang Meng telah bertabrakan dengannya puluhan kali, tetapi tidak rusak sama sekali. Para kultifator yang telah melihat ketajaman senjata kuno itu sangat terkejut. Mereka merasa tidak percaya. Transformasi seribu pedang. Setelah pertarungan yang panjang, Chang Meng akhirnya berteriak. Pada saat berikutnya, pedang panjang di tangannya meledak dengan aura yang tak tertandingi. Cahaya pedang yang tinggi mengjulang menghantam langit. Pedang itu hitam seperti tinta dan memancarkan aura yang mengerikan. Dentang. 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 Cahaya pedang itu bergetar di udara dan terbelah menjadi dua. Kemudian berubah menjadi tiga, dan masing-masing memiliki aura yang mengerikan. Itu seperti aura iblis. Cahaya pedang yang mengjulang tinggi berubah menjadi puluhan cahaya pedang. Namun, auranya tidak berkurang banyak. Setiap cahaya pedang mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Udara mengeluarkan suara jeritan yang menusuk telinga. Riak-riak muncul di udara, menyebabkan getaran. Puluhan cahaya pedang jatuh dari langit dengan aura yang menakutkan. Gerakan ini tidak berguna bagiku. Zichen berteriak. Senjata kuno di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tangan kanannya menusuk dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, cahaya tombak muncul dan melesat ke arah cahaya pedang. Dentuman. 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 Cahaya tombak menembus kehampaan dan mendarat di cahaya pedang. Terjadi ledakan keras. Keduanya menghilang dan berubah menjadi energi langit dan bumi. Zichen menyerang dengan kecepatan kilat. Cahaya pedang itu hancur satu per satu. Dalam sekejap mata, sepuluh cahaya pedang hancur. Cahaya pedang yang tersisa mendekatinya. Berdengung. Tombak perak di tangan Zichen bergetar. Tombak itu berputar cepat di tangannya dan berubah menjadi perisai bundar. Tombak itu menghalangi cahaya pedang di atas kepala Zichen. Puluhan cahaya pedang akhirnya dinetralkan oleh Zichen. Namun, pada saat ini, aura berbahaya muncul dari hati Zichen. Niat membunuh yang tak terbatas menyerbu ke arah Zichen. Tanpa berpikir, dia menebas ke depan dengan senjata kuno miliknya. Dentang. Dengan suara lembut, percikan api beterbangan. Zichen merasakan kekuatan yang kuat datang dari ujung tombaknya. Tombak itu hampir jatuh dari tangannya dan dia terdorong mundur. Pada saat ini, dia melihat dengan jelas apa yang telah dia tebas. Itu adalah bola cahaya, cahaya hitam pekat. Swash. Cahaya hitam itu sangat cepat. Ia melesat ke arah Zichen seperti kilat lagi. Dentang. 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 Zichen mengacungkan tombak panjangnya untuk menangkis, tetapi kekuatan cahaya hitam itu terlalu besar. Setiap kali terkena, dia akan terdorong mundur. Setelah belasan serangan, Zichen terpaksa mundur ke tepi panggung. Enyahlah. Cahaya hitam itu terbang ke arahnya lagi. Zichen sangat marah. Dia meraung. Tombak perak itu memancarkan cahaya kemasan. Itu berubah menjadi petir emas dan mengenai cahaya hitam itu. Ledakan. Suara keras membuat panggung bergetar. Cahaya hitam itu diserang oleh senjata kuno. Cahaya itu bergetar sesaat lalu menghilang, memperlihatkan benda di dalam cahaya hitam itu. Itu adalah pedang. Ini adalah senjata spiritual. Pedang itu memancarkan aura khusus. Zichen berseru. Ini adalah senjata spiritual yang dikendalikan oleh pikiran seseorang. Dia tidak menyangka Chang Meng memiliki senjata spiritual. Senjata spiritual, itu adalah senjata spiritual. Chang Meng sebenarnya memiliki senjata spiritual. Seruan datang dari bawah. Itu adalah pedang hitam. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan dan sangat tajam. Setiap kali menyerang, Zichen merasakan aura berbahaya. Senjata kuno melawan senjata spiritual. Ini benar-benar pertarungan yang sengit. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Senjata kuno melawan senjata spiritual. Siapa yang akan menjadi yang terkuat? Huff, dia punya senjata kuno dan menger punya senjata spiritual. Keduanya seimbang. Melihat tatapan di sekitarnya, ahli keluarga Chang mendengus. Benar sekali. Hanya senjata spiritual yang bisa menahan senjata kuno. Pakar keluarga Li mengangguk. Yang lainnya tidak mengatakan apa-apa karena pertarungan di panggung belum berakhir. Kira-kira, senjata spiritual itu berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke arah Chang Meng. Seketika, niat membunuh menyebar. Chang Meng memegang pedang di tangannya dan menyerang lagi. Ledakan. Langit berguncang dan aura mengerikan berdesir. Cahaya pedang dengan niat membunuh yang tak terbatas muncul dan menyerang Zichen. Itu adalah jurus pembunuh lainnya. Jurus itu sangat kuat. Niat membunuh yang menusuk tulang membuat bulu kuduk Zichen merinding. Kekuatan tempur Chang Meng sudah mengerikan. Sekarang setelah dia memiliki senjata spiritual, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Serangan demi serangan dilancarkan dan Zichen langsung tertekan. Zichen yang baru saja tiba di tengah panggung terpaksa mundur lagi. Sungguh tidak tahu malu. Dia ternyata memiliki senjata spiritual. Di tribun penonton, Wang Sianer menggigit bibirnya dan sangat khawatir. Wang Si mengerutkan alisnya. Mereka selalu tidak tahu malu. Wang San juga marah. Adapun Wang Kiong, ekspresinya tidak berubah. Dia telah menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. Swash! Begitu cahaya pedang itu muncul, Chang Meng mengendalikan senjata spiritual itu dengan pikirannya. Senjata itu berubah menjadi sinar petir dan menyerang Zichen. Haha, Zichen, mari kita lihat apakah kamu masih bisa bertahan. Teknik bertarung muncul satu demi satu. Teknik itu kuat dan mengerikan. Teknik itu telah menekan Zichen. Sekarang setelah senjata spiritual muncul, Zichen bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Wang Meng tertawa dengan arogan. Peng! Zichen baru saja menangkis senjata spiritual itu ketika serangan mengerikan mendarat. Dia mundur beberapa langkah dan darah di tubuhnya bergejolak. Aku punya senjata spiritual dan bisa menekanmu. Bagaimana kau bisa membalikkan keadaan? Hari ini adalah hari kematianmu. Darahmu akan mewarnai panggung pemenggalan. Chang Meng agresif. Dia melangkah maju dan panggung berguncang. Kemudian, serangan kuat muncul lagi. Kau merayakannya terlalu cepat. Mata Zichen memancarkan cahaya dingin. Seberkas cahaya melintas di depannya dan seberkas cahaya kemasan muncul. Batu itu seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya kemasan redup. Batu itu sangat berat dan melayang di udara. Weng. 267. Di panggung pemenggalan Chen, ada bercak darah. Ini adalah darah huyuan, dan kepalanya masih belum jauh. Chang Meng mengeluarkan senjata rohnya dan langsung menekan Zichen. Dia sombong dan arogan saat dia tertawa keras, suaranya bergema di seluruh alun-alun. Namun, pada saat berikutnya, cahaya kemasan berkelap-kelip di depan Zichen saat berlian itu muncul. Ini adalah harta yang sangat berharga. Meskipun telah kehilangan esensi emasnya, itu masih merupakan bahan pemurnian yang langka. Itu lebih seperti senjata roh yang dapat dikendalikan dengan kemauan seseorang. Sialan. Suara keras terdengar seperti bunyi lonceng. Berlian bertabrakan dengan senjata roh, dan dua energi emas dan hitam bertabrakan. Di atas kepalanya, serangan kuat huyuan akan mendarat. Gerakan ini telah membawa banyak masalah bagi Zichen, tetapi dengan munculnya berlian, tekanan pada Zichen sangat berkurang. Dengan senjata kuno di tangannya, dia berubah menjadi cahaya perak dan terbang, menghancurkan cahaya bila pedang. Zichen juga mengeluarkan senjata roh. Itu adalah senjata roh emas. Ya Tuhan, jadi Zichen juga punya senjata roh. Di bawah, semua orang berteriak kaget. Mereka merasa itu tidak masuk akal. Munculnya senjata roh sudah cukup mengejutkan, tetapi sekarang ada yang lain. Itulah berliannya. Berlian itu telah kehilangan esensi emasnya, tetapi jelas belum sepenuhnya hilang. Berlian itu dapat dikendalikan dengan kemauan seseorang. Seseorang menjelaskan alasan di balik cahaya kemasan itu. Berlian, surga, itu adalah bahan pemurnian yang sangat penting. Berlian sepanjang jari bisa disebut harta karun yang berharga. Berlian Zichen berukuran sebesar kepalan tangan. Itu jelas merupakan harta karun yang berharga di antara harta karun yang berharga. Seseorang berteriak tanpa sadar. Itu memang harta yang sangat berharga. Saat berlian itu muncul, ia menari seperti senjata roh dengan kecepatan kilat. Bahkan Yukong, yang berada di atas panggung, terkejut. Mereka telah lama mendengar bahwa Zichen mempunyai sebuah berlian, tetapi mereka tidak pernah menyangka berliannya sebesar itu. Selain itu, bukan esensi emas yang telah hilang sepenuhnya. Itu bisa dikendalikan dengan kemauan seseorang, jadi masih ada beberapa esensi emas yang tersisa. Ini adalah bahan pemurnian yang langka. Pada saat ini, bahkan Yukong tidak bisa lagi tetap tenang. Beruntung sekali anak itu. Wang Zhenwei menghela nafas lagi dan lagi. Seorang kultifator bebas memiliki senjata kuno, warisan, dan harta berharga. Keberuntungannya benar-benar luar biasa. Memangnya kenapa kalau dia punya berlian itu? Sayang sekali kalau berlian itu tetap ada di tangannya. Bahkan kalau dia bisa mengendalikan berlian itu untuk menyerang, tekadnya tidak sekuat meng-er. Tinggal menunggu waktu saja sebelum dia terbunuh, kata ahli dari keluarga Chang. Benar sekali, Zichen hanya berada di alam surgawi tingkat kedua. Kemauannya sangat lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan Chang Meng, yang berada di alam surgawi tingkat ke-6. Kematiannya hanya masalah waktu. Pakar keluarga Li itu mengangguk. Sialan. Di lapangan, pertempuran sengit terus berlanjut. Sinar cahaya keemasan dan hitam terus berkelap-kelip saat mereka saling beradu. Namun, hasilnya justru bertolak belakang dengan apa yang diharapkan Yukong. Serangan Zichen dengan Diamond Heart sangat tajam. Seperti sambaran petir emas, terus-menerus berkedip dan melakukan banyak gerakan sulit. Sangat lincah dan bahkan lebih baik dari Ancient Weapon. Beberapa serangan mematikan Chang Meng berhasil dinetralisir oleh Zichen. Terlebih lagi, serangan berlian Zichen justru menempatkan Chang Meng dalam posisi sulit. Mati. Chang Meng sangat marah. Dengan raungan, semakin banyak keinginannya mengalir ke dalam senjata roh itu. Awalnya, dia ingin menggunakan kekuatan sejatinya untuk membunuh Zichen. Dan setelah pertarungan yang panjang, dia ingin segera mengakhiri pertarungan, jadi dia mengeluarkan senjata roh untuk ikut campur. Itu saja. Namun, tanpa diduga, Zichen benar-benar mengeluarkan hati berlian dan menekannya. Hal ini membuatnya marah dan memutuskan untuk menggunakan senjata roh untuk membunuh. Senjata roh adalah senjata yang disempurnakan oleh Yukong. Senjata itu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan dan tentu saja tidak semudah berubah menjadi petir untuk menyerang. Mereka juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Senjata roh itu melayang di atas kepala Chang Meng. Cahaya hitam di sekitarnya bahkan lebih terang dan auranya bahkan lebih mengerikan. Senjata roh yang awalnya seukuran telapak tangan kini telah tumbuh hingga setengah meter panjangnya. Niat membunuh yang kuat memenuhi udara. Setelah transformasi senjata roh itu, aura yang bahkan lebih mengerikan beredar di dalamnya. Zichen. Cepat serang. Jangan biarkan dia menggunakan senjata roh untuk menyerang. Dalam diagram Taiji, tetua Hiroshi telah memperhatikan pertempuran tersebut. Pada saat ini, dia merasakan perubahan pada senjata roh dan dengan cepat mengingatkan Zichen. Weng. Jantung berlian bergetar dan bersinar dengan cahaya kemasan. Jantung itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghantam senjata roh. Dentang. Dengan suara pelan, senjata roh itu dipukul hingga bergetar. Cahaya di dalamnya terus memudar saat bergetar di udara. Wajah Chang Meng langsung memucat. Senjata spiritual hanya dapat melepaskan kekuatan sejatinya di tangan Yukong. Hanya mereka yang memiliki indera spiritual yang kuat yang dapat mengendalikan dan melepaskan kekuatan terkuat mereka. Chang Meng baru berada di surga ke-6 dan belum mengembangkan indera spiritual. Di lautan kesadarannya, hanya ada kemauannya. Jika dia ingin menggunakan senjata spiritual untuk melancarkan serangan yang mengerikan dan membunuh Zichen sepenuhnya, dia tentu membutuhkan waktu. Namun, Zichen jelas tidak akan memberinya kesempatan kali ini. Dentang. Jantung berlian sekali lagi menghantam senjata roh, menghasilkan suara yang keras. Seperti bunyi lonceng yang bergema di seluruh alun-alun. Kekuatannya begitu besar sehingga senjata roh itu bergetar. Ketika Zichen berada di alam bawaan, dia telah mengembangkan tekadnya. Setelah itu, tekadnya telah mengikutinya melewati dua kesengsaraan petir. Itu cemerlang dan secara alami lebih kuat dari tekad Wang Meng. Dentang. Zichen mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikan jantung berlian. Pada saat ini, jantung berlian yang memancarkan cahaya kemasan redup telah berubah menjadi warna emas murni. Jantung itu bersinar dengan cahaya cemerlang seolah-olah terbuat dari emas murni. Selain itu, kecepatannya bahkan lebih cepat, menyebabkan senjata roh itu bergetar terus-menerus. Dentang. 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 Jantung berlian terus-menerus menghantam senjata roh, menyebabkannya bergetar terus-menerus. Cahaya hitam yang melonjak di sekitarnya pun terpental dengan paksa. Setelah itu, senjata roh sepanjang setengah meter itu juga dipukul kembali ke ukuran aslinya. Senjata itu berubah menjadi seukuran telapak tangan dan melayang di atas kepala Chang Meng. Dong. Zichen mengerahkan seluruh tenaganya dan melancarkan serangan terakhir. Diamond Heart bagaikan meteor, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Ia menghantam senjata roh, menyebabkan dunia bergetar. Senjata roh itu bergetar seolah-olah telah kehilangan seluruh energi spiritualnya. Ia jatuh dari langit dan mendarat di panggung dengan bunyi gedebuk. Uh. Pada saat yang sama, kehendak Chang Meng juga terluka karena senjata roh tersebut. Dia batuk setegup darah, wajahnya sepucat kertas dan auranya menjadi lemah. Kau, bagaimana mungkin keinginanmu begitu kuat? Ekspresi Chang Meng berubah saat wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di platform tinggi, sekelompok orang di udara juga sangat terkejut. Keinginan Zichen sebenarnya lebih kuat dari keinginan Chang Meng. Wajah para ahli keluarga Chang sangat jelek. Dengan munculnya senjata roh, tidak ada ketegangan dalam pertempuran. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa kemauan Zichen sebenarnya lebih kuat dari Wang Meng. Dia dengan paksa menekan Chang Meng dan bahkan melukai kemauannya. Jantung berlian menekan senjata roh. Astaga, seperti yang diharapkan dari harta karun yang luar biasa. Banyak orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi sangat terkejut dan berseru. Sekarang, aku akan mengantarmu pulang. Mata Zichen memancarkan cahaya dingin. Senjata kuno di tangannya memancarkan cahaya tombak. Dia melangkah maju dan bergegas menuju Chang Meng. Ha, Chang Meng meraung. Rambutnya menari-nari liar dan bilah pedang panjang di tangannya mulai bergetar. Sinar cahaya hitam melonjak keluar dan tiba-tiba menebas ke arah Zichen. Pada saat yang sama, ia menggunakan keinginannya untuk mengendalikan senjata roh, ingin mengganggu Zichen. Dentang. Hati berlian itu bersinar dengan cahaya kemasan. Ia berkelebat dan menjatuhkan senjata roh itu lagi. Setelah itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengenai kepala Chang Meng. Dong. Dengan getaran keras, jantung berlian itu mengenai kepala Chang Meng dengan tepat, menyebabkan Chang Meng gemetar dan gerakannya menjadi agak lamban. Setelah itu, tombak panjang menghancurkan cahaya pedang dan menusuk ke arah dada Chang Meng. Cahaya perak menyala seperti naga berbisa. Kecepatannya sangat cepat. Uh. Seberkas cahaya menyala dan seberkas darah muncul. Tombak panjang itu melewati bahu Chang Meng, meninggalkan luka yang dalam. Jika bukan karena bila hitam yang menghalanginya pada saat kritis, serangan ini akan menembus jantungnya. Ah. Chang Meng meraung liar. Cahaya dingin di matanya menjadi lebih intens. Aura mengerikan meletus darinya. Dia ingin melawan Zichen sampai mati. Dentang. Jantung berlian itu jatuh lagi seperti palu berat, menghantam kepala Chang Meng. Tubuh Chang Meng bergetar karena ia merasa sedikit pusing. Pada saat ini, cahaya tombak itu muncul lagi, membawa serangan yang pasti akan membunuh. Dentang. Chang Meng menggigit lidahnya, dan rasa sakit yang hebat membuat pikirannya jernih. Melihat tombak panjang itu membesar di matanya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkis dengan pedang panjang di tangannya, dan menangkis serangan Zichen. Namun, reaksinya jelas melambat. Luka berdarah lain tertinggal di tubuhnya. Dengan pikirannya yang terluka, Chang Meng menjadi sulit mengendalikan senjata roh. Pada saat ini, dia seperti Zichen sebelumnya. Dia harus menderita serangan ganda. Dia sangat cemberut dan terus mundur. Meskipun hati berlian tidak setajam senjata roh, namun lebih berat dari senjata roh. Saat serangan itu mendarat, ia membawa kekuatan sepuluh ribu kati, ingin membuat Chang Meng pingsan. Ah! Chang Meng meraung. Aura di sekujur tubuhnya melonjak hebat. Ia ingin melawan Zichen secara langsung. Namun, Zichen sama sekali tidak mempedulikannya. Ia mengendalikan jantung berlian untuk menyerang dari jauh. Saat lawannya pusing, ia akan menggunakan senjata kuno itu untuk melancarkan serangan kejutan. Ini adalah strategi yang akan mengakhiri segalanya untuk selamanya. Strategi ini sangat cerdas dan dapat mencegah Chang Meng melakukan serangan balik. Pada saat ini, Chang Meng sedang ditekan oleh Zichen. Dia seperti harimau ompong. Meskipun aumannya memekakkan telinga, dia tidak bisa melancarkan serangan yang layak. Penonton di sekitarnya benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Chang Meng sebenarnya sedang ditekan. Sebelumnya, dia memiliki keunggulan mutlak. Namun, dia mengeluarkan senjata roh. Niat awalnya adalah untuk membunuh Zichen. Dia tidak menyangka akan ditekan. Selain itu, luka-luka di tubuhnya jelas meningkat. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan. Sebelumnya, Chang Meng selalu menjadi pihak yang lebih kuat, menekan Zichen dan memaksanya untuk bersikap defensif. Akan tetapi, setelah mengeluarkan senjata roh, bukan saja kecepatan membunuh musuh tidak bertambah, malah menyebabkan pikirannya terluka. Pada saat ini, dia bahkan ditekan dan terluka. Pasti akan ada saatnya hidupnya akan terancam. Seperti yang dikatakan Yu Kong, membunuhnya hanya masalah waktu. Rambut Chang Meng menari liar saat ia meraung ke langit. Auranya melonjak liar. Ia masih memiliki beberapa gerakan kuat yang belum ia gunakan. Begitu ia menggunakannya, ia tentu akan mampu melukai Zichen. Namun, pada saat ini, Zichen menggunakan berlian itu untuk menghajarnya hingga ia tidak bisa melawan sama sekali. Senjata kuno itu seperti ular berbisa, mengebor ke celah manapun yang dilihatnya. Hanya dalam waktu singkat, banyak luka telah muncul di tubuhnya. Darah segar mengalir keluar dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Hal itu membuatnya tampak semakin menyedihkan dan ekspresinya semakin ganas. Mati. Setelah terus-menerus mundur, Chang Meng akhirnya menemukan kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan dan melepaskan jurus dahsyat. Pada saat ini, dunia menjadi gelap. Cahaya bilah pedang tebal muncul. Warnanya hitam seperti tinta dan menutupi dunia. Seolah-olah hanya ada cahaya bilah pedang ini di dunia saat ini. Tidak ada yang lain. Cahaya bilah pedang ini tampaknya telah menjadi abadi di dunia. Ini adalah bilah pedang yang Chang Meng tuangkan esensi, energi, dan jiwanya. Itu adalah bilah pedang terkuat yang pernah dilepaskannya. Itu juga bilah pedang yang mendominasi. Saat bila pedang itu dilepaskan, dunia berguncang. Aura mengerikan turun dan menyapu ke segala arah. Zichen merasa hidupnya dalam bahaya. Ekspresinya menjadi sangat serius. Pada saat ini, dia memegang senjata kuno di tangannya dan menjadi satu dengan tombak. Dia seperti seorang seniman bela diri kuno yang memegang tombak. Dia melihat cahaya pedang yang turun dari langit. 268. Itu adalah tabrakan hebat. Langit berguncang dan bumi bergetar. Riak-riak muncul di panggung pertempuran, tetapi kali ini, tidak dapat menghilangkan aura yang merusak. Setelah beberapa saat, cahaya menghilang dan formasi asal kehilangan energinya lagi. Retakan besar muncul di panggung pertempuran. Kepala Wuyuan meledak hebat di bawah aura penghancur dan hancur menjadi bubuk oleh energi tersebut. Aura penghancur terus-menerus mendatangkan malapetaka. Tidak seorang pun tahu apakah Zichen sudah mati atau masih hidup. Adapun Changmeng, ia jatuh ke tanah dan batuk darah. Setelah melancarkan serangan yang mengerikan itu, dia telah menghabiskan semua terukinya. Dia terengah-engah, dan saat ini, dia tidak berniat untuk pulih. Pikirannya telah terluka parah, dan dia membutuhkan waktu lama untuk pulih. Jika Zichen tidak mati setelah serangan ini, maka dia pasti akan mati. Entah itu para penonton, platform tinggi di sekitarnya, Yufei, para kultifator nakal, atau para jenius, mata semua orang terfokus pada platform pertempuran saat ini. Mereka menunggu aura penghancur itu menghilang. Hasilnya akan terungkap saat ini. Apakah Zichen akan dibunuh oleh Bai Yan atau Changmeng yang akan mengikuti jejak wuyuan. Semua orang menantikannya. Weng! Aura penghancur itu tidak menghilang. Sebelum orang banyak dapat melihat apakah Zichen sudah mati atau masih hidup, cahaya perak keluar dari aura penghancur itu. Cahaya itu sama menyelaukannya dengan kilatan petir perak. Siu! Cahaya perak itu begitu cepat hingga menimbulkan suara memekatkan telinga saat melesat ke arah Changmeng. Changmeng telah menghabiskan banyak energi dan cahaya perak itu begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa menatap cahaya perak itu dengan tak percaya. Uh! Cahaya perak itu menyala dan menembus dada Changmeng. Cahaya perak itu membawa Changmeng maju dengan kekuatan yang kuat. Cahaya perak berubah menjadi tombak panjang dan menatap Changmeng di panggung pertempuran. Gagang tombak bergetar dan mengeluarkan suara berdengung. Kerumunan itu masih menunggu kehancuran energi dan tidak menyangka cahaya perak itu akan muncul. Kejadiannya begitu cepat sehingga pada saat kerumunan itu bereaksi, Changmeng sudah berada di panggung pertempuran. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap tombak itu dengan tak percaya. Darah mengalir keluar dari lukanya. Semua orang tercengang dan amat terkejut. Seorang jenius yang mengerikan hatinya tertusuk begitu saja. Hasil pertempuran itu terlalu tak terduga. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari energi penghancur. Pakaiannya compang kemping dan ada beberapa luka di tubuhnya. Darah mengalir keluar. Itu Zichen. Wajahnya pucat dan tubuhnya penuh luka. Jelas dia terluka parah. Begitu dia muncul, dia memuntahkan tiga suap darah. Kau, Changmeng menatap Zichen dengan kaget. Kekuatan hidupnya hampir menghilang. Uh! Zichen melangkah maju dengan langkah lebar, setiap langkahnya cukup kuat untuk membuat seluruh panggung bergetar. Dia berjalan di depan Changmeng dan meraih tombak itu. Dengan kilatan cahaya, tombak itu menunjuk ke langit, dan seorang jenius tingkat iblis terangkat ke udara. Tombak itu menusuk orang yang ganas, tombak itu menusuk orang yang jahat. Begitu saja, Changmeng terangkat ke udara. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Lambat laun, ia kehilangan kekuatan hidupnya. Hua! Kerumunan itu gempar. Mereka sangat terkejut. Seekor monster benar-benar terbunuh dengan sangat bersih dan rapi. Terlebih lagi, dia terbunuh oleh senjata kuno. Mati. Bahkan Changmeng pun sudah mati. Bahkan Changmeng, yang memiliki senjata spiritual, terbunuh. Selain itu, dia diangkat ke atas tombak. Ini adalah senjata kuno untuk menangkap pelaku kejahatan. Zichen ditakdirkan menjadi terkenal di wilayah selatan setelah membunuh dua penjahat dalam satu hari. Gelombang seruan terdengar lebih keras dari sebelumnya. Banyak sekali pembudidaya nakal yang menatap Zichen dengan mata penuh fanatisme dan pemujaan. Seorang kultifator jahat telah membunuh dua penjahat dalam satu hari. Selain itu, ia juga menantang mereka yang berada di alam yang lebih tinggi. Berengsek! Para ahli dari keluarga Chang sangat marah. Mereka hampir kehilangan kendali dan menghancurkan platform tersebut. Changmeng telah meninggal begitu saja. Dia adalah monster, dan keturunan langsung dari keluarga tersebut. Siapa yang tahu berapa banyak sumber daya yang telah dihabiskan untuk membesarkannya. Di bawah, semua pelaku kejahatan memandang Zichen dengan pandangan berbeda. Sebelumnya Gengle tampak meremehkan, tetapi setelah melihat Zichen membunuh dua penjahat berturut-turut, wajahnya berubah pucat. Huff! Bing jantan dan betina dari keluarga Chu tampak semakin dingin. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi es sungguhan. Dinginnya bahkan dapat membekukan udara. Dia sungguh luar biasa. Zhu Zichong dari Spiritual Brilliance tidak menganggap serius Zichen sebelumnya. Namun, setelah melihat kekuatan sejati Zichen, Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggapnya serius. Kuat? Kata salah satu jenius dari klan Qin, matanya berkedip-kedip. Sangat kuat. Yang lain menambahkan, tidak diketahui apakah itu kakak laki-laki atau adik laki-laki. Pada saat ini, semua orang memandang Zichen dengan pandangan yang berbeda. Membunuh dua penjahat berturut-turut sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Selain itu, dia telah menantang penjahat dari alam yang lebih tinggi. Di panggung, sudah ada beberapa Yukong yang tidak bisa duduk diam dan ingin melindungi Zichen. Mereka tentu tahu betapa mengerikannya seorang penjahat. Selain sumber daya keluarga yang tak terbatas, ada juga berbagai keterampilan tempur dan teknik kultivasi yang dapat digunakan sesuka hati. Dapat dikatakan bahwa keluarga telah menghabiskan banyak upaya untuk membesarkan mereka. Namun, pelaku kejahatan tersebut dibunuh oleh seorang pembudidaya nakal. Apa itu pembudidaya nakal? Tanpa sumber daya, kekuatan, atau apapun lainnya, seorang pembudidaya nakal yang hampir tidak memiliki apapun kecuali nyawanya dapat membunuh seorang pelaku kejahatan. Berdengung. Saat semua orang tercengang oleh kekuatan Zichen, langit dan bumi bergetar. Sosok merah terbang ke udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok itu seperti sambaran petir saat terbang menuju panggung tinggi. Niat membunuh yang tak terbatas memenuhi udara, dan cahaya merah itu menyelaukan. Dengan aura yang mengerikan, ia melesat ke arah Zichen. Tombak panjang Zichen bersinar cemerlang, dan mayat Chang Meng langsung terlempar. Kemudian, tombak panjang itu berubah menjadi cahaya perak dan menghalangi di depan Zichen seperti naga perak. Ledakan. Terdengar suara keras, dan cahaya perak meledak. Zichen terus mundur dengan wajah pucat. Melihat ke depan, seorang pemuda berwajah dingin muncul. Serangan nyala yang memaksa Zichen mundur. Li Hao dari keluarga Li, yang terakhir dari tiga penjahat. Jika Zichen membunuhnya, pasukan utama akan keluar untuk melindungi Zichen. Zichen, aku tidak menyangka kau punya trik tersembunyi. Kau benar-benar membunuh Chang Meng dan Wu Yuan. Namun, sekuat apapun dirimu, hari ini adalah hari kematianmu. Li Hao berkata dengan dingin, dan cahaya di sekelilingnya melonjak, memberi orang tekanan tanpa akhir. Di peron tinggi, Yu Kong tidak lagi tenang. Zichen telah membunuh dua penjahat. Kekuatannya tidak dapat disangkal, dan potensinya tidak terduga. Pertarungan ini seharusnya berakhir. Yu Kong dari keluarga Liu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang setelah melihat Li Hao di peron. Hanya dua pertempuran, dan seseorang sudah mengagumi bakatnya. Dia bilang dia menantang tiga penjahat, tapi mereka hanya dua. Marsial Ancestor melirik ahli keluarga Liu dan berkata, membunuh dua penjahat berturut-turut tidak membuktikan kekuatan dan potensinya. Pakar keluarga Liu melotot. Sebelumnya ada tiga pertempuran. Mengapa hanya ada dua? Pakar keluarga Chang juga berkata, Zichen telah membunuh Chang Meng, dan mereka telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membesarkannya. Tidak membunuh Zichen di tempat sudah dianggap sebagai hal yang baik. Tapi Zichen sudah terluka. Tidakkah menurutmu memalukan membiarkan dia bertarung dengan Li Hao dengan tubuhnya yang terluka? Ini yang kita bahas sebelumnya. Kalau tidak, Zichen pasti sudah lama meninggal. Kalau kamu ingin mengakhirinya, tunggu sampai dia memenangkan pertempuran ini. Yu Kong dari keluarga Li mencibir. Jika Zichen menang, anak kecil dari keluargamu akan mati. Ahli dari keluarga Liu itu menatap tajam ke arah mereka. Jika dia tidak cukup kuat, dia pantas mati. Pakar keluarga Li mendengus, tampak sangat percaya diri. Benar sekali. Hanya ada dua pertarungan hidup dan mati. Kedua pertarungan ini sebagian besar hanya kebetulan. Bagaimana kau bisa melihat nilainya? Kata ahli keluarga Chang. Nilai, dia membunuh dua jenius mengerikan berturut-turut, dan itu tidak sepadan. Mungkinkah jenius mengerikan yang mati adalah nilai sebenarnya? Pakar keluarga Liu tidak puas. Keluarga Yongki Liu terkenal dengan keahliannya dalam memurnikan senjata, tetapi kemampuan bertarung mereka tidak terlalu kuat. Jika mereka berhasil merekrut Zichen, kemampuan bertarung dan senjata keluarga Yongki Liu akan sangat mengerikan di masa depan. Liu Mingyong, jaga nada bicaramu. Perkataan ahli keluarga Liu membuat kedua kekuatan itu merasa tidak puas. Baiklah, karena masih ada satu pertempuran lagi, mari kita lanjutkan menonton. Sudah lama sekali saya tidak melihat pertempuran yang semenarik ini. Wang Zhenwei tampak sangat tenang. Huff, kamu cukup percaya diri. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tersenyum nanti. Pakar keluarga Liu mencibir. Di atas panggung pertempuran, Zichen memegang senjata kunonya, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia berkata dengan dingin, kamu cukup percaya diri. Kau sudah terluka. Apakah kau masih bisa bertarung? Jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan bunuh diri. Li Hao sangat percaya diri, matanya berkilat dingin. Chang Meng dan Wu Yuan juga sangat percaya diri sebelumnya. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka bisa membunuhku, tetapi sebenarnya mereka hanya bicara. Zichen berkata dengan acuh tak acuh, dan kaulah orang ketiga yang bertarung. Kau ingin membunuhku saat aku terluka. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kau adalah orang yang hina. Aku, Zichen, adalah orang yang saleh. Bagaimana mungkin aku kalah dari orang yang hina? Mati di tangan orang yang hina akan menjadi penghinaan bagiku. Kau tidak perlu melakukan apapun, aku akan bunuh diri. Kata-kata Zichen tidak kenal ampun. Wajah Li Hao berubah marah saat dia mengatakannya di depan puluhan ribu orang. Hari itu, kau berencana membunuhku. Kau membuat Yukong bersembunyi di kegelapan. Kalau kau tidak hina, lalu kau ini apa? Hentikan omong kosong itu. Ayo bertarung sampai mati. Mata Li Hao dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya bersinar dengan cahaya merah, seperti api yang menyala. Auranya naik ke puncak. Kau pikir kau pantas disebut monster. Kau ingin melawanku sampai mati setelah melihatku terluka parah. Baiklah, karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan membiarkan kalian bertiga berkumpul di bawah tanah. Zichen, yang terluka parah, dikelilingi oleh cahaya kemasan. Tombak perak di tangannya memancarkan cahaya dingin. Ledakan. Cahaya merah menyala dipancarkan, seperti api yang tak berujung, memenuhi seluruh panggung. Qi yang ganas ditampilkan secara ekstrim. Itu seperti bola api besar, bergegas menuju Zichen. Seni api Li adalah seni bela diri keluarga Li. Seni ini sama terkenalnya dengan seni rahasia kingsia dan seni rahasia leluhur bela diri. Dentang. Suara tombak terdengar. Senjata kuno itu menari-nari di udara, memancarkan sejumlah besar cahaya perak, melesat ke arah api. Pertarungan monster telah dimulai lagi. Ledakan. Seluruh panggung bergetar. Energi dahsyat terus menimbulkan kekacauan. Retakan di panggung semakin membesar. Yukong melepaskan seberkas energi lagi, dan panggung kembali normal. Ha! 269. Api yang tak terbatas memenuhi langit. Pedang-pedang yang menyala muncul satu demi satu, melonjak dengan aura yang mengerikan. Niat membunuh memenuhi udara, menelan seluruh panggung tinggi. Saat lihau berteriak, puluhan bilah pedang jatuh dari langit. Meskipun pedang itu menyala-nyala, namun pedang itu menyatu dengan api dan mengandung energi api yang mengerikan. Ledakan. Zichen mengayunkan tombak panjang di tangannya, menghasilkan sejumlah besar cahaya perak. Seperti gelombang, tombak itu melesat ke langit, menghancurkan api dan mematahkan bilahnya. Yang ekstrim. Pada saat yang sama, Zichen membentuk segel dengan tangannya. Cahaya kemasan berkelap-kelip di antara jari-jarinya. Ini adalah pertempuran terakhir, jadi dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Dua pertempuran sebelumnya telah menghabiskan banyak energinya dan ia terluka parah. Ia hanya bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat, karena tidak menguntungkan baginya untuk membuat para jenderalnya kelelahan. Cahaya kemasan yang menyala-nyala muncul, membawa aura guntur dan kilat yang merusak. Cahaya itu melesat ke arah lihau. Tebasan api lihau berteriak, rambut hitamnya menari-nari, dan api membumbung di depannya, membentuk bilah pedang besar yang melesat menuju cahaya kemasan. Ledakan. Ekstrim yang menghancurkan cahaya pedang dan melesat ke arah lihau dengan energi yang membara. Dengan suara keras, lihau mundur beberapa langkah. Di bawah, kerumunan itu terkejut. Zichen terluka parah dan telah menghabiskan banyak energi, tetapi serangannya masih kuat. Yin ekstrim. Dengan teriakan lain, energi dalam tubuh Zichen dengan cepat terkuras, dan aura yang sangat dingin menyerbu ke arah lihau. Ini adalah cahaya kemasan dingin yang mengandung aura menakutkan. Perisai api lihau. Sebuah perisai besar terbentuk di depan lihau. Perisai itu tampaknya terbuat dari api, dan berwarna merah terang, menghalangi yin ekstrim. Ledakan. Dengan suara keras, cahaya kemasan itu bertahan, dan aura penghancur berdesir. Perisai api lihau langsung hancur, dan bahkan lihau pun terdorong mundur. Tebasan yin ekstrim. Tebasan yang ekstrim. Segel King Feng. Zichen menyerang berulang kali, melancarkan satu demi satu jurus pertempuran yang dahsyat. Di antara langit dan bumi, cahaya kemasan berhamburan, mewarnai seluruh panggung pertempuran menjadi kemasan. Cahaya itu menyilaukan dan menarik perhatian. Setiap jurus tempur yang dilancarkan Zichen sangat mengerikan. Masing-masing jurus dapat digunakan sebagai jurus tempur andalan. Jurus tempur itu sangat indah dan mempesona, mengalir dengan energi yang mengerikan. Meskipun terluka parah, Zichen masih mampu menekan lihau. Setelah membunuh dua monster jenius berturut-turut, dia terluka parah dan menghabiskan banyak energi. Kemudian, dia menekan monster ketiga. Para kultifator tercengang. Tak seorang pun jenius yang bisa tetap tenang. Kehebatan pertempuran Zichen telah menimbulkan ketakutan di hati mereka. Di panggung tinggi, master penerbangan klan Liu tidak bisa lagi duduk diam. Dia tidak sabar untuk segera bangun, menamparkan si sampah lihau itu sampai mati, dan kemudian melindungi Zichen. Dibandingkan dengan Zichen, Li hao, Chang Meng, mereka semua sampah. Di depan Zichen, mereka masih berani menyebut diri mereka monster. Sungguh lelucon. Ledakan. Li hao terpental sekali lagi. Wajahnya pucat pasi, dan ekspresinya terus berubah. Ekspresinya buas dan menakutkan. Ditekan oleh Zichen yang terluka parah membuatnya merasa terhina. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan bunuh diri jika dia tidak bisa membunuh Zichen. Api Li. Li hao mengeluarkan raungan yang ganas dan menjadi semakin liar. Aura yang mengerikan melonjak saat api yang berkobar keluar dari tubuh Li hao. Ini adalah garis-garis api Li. Suhunya sangat tinggi, dan ada aura penghancur yang beredar di dalamnya. Dikatakan bahwa mereka yang memiliki bakat luar biasa dapat memahami api Li melalui seni api Li. Itu adalah jenis api khusus yang jauh lebih kuat dan lebih panas daripada api biasa. Itu Li fire. Aku tidak menyangka Li hao bisa memahami Li fire yang sebenarnya dari seni api Li. Api Li mengandung panas yang membara. Konon api itu dapat membakar gunung dan mendidihkan lautan. Zichen tidak akan hidup lama jika melawan api Li. Kemunculan Li fire menimbulkan kegemparan. Bahkan G-Flight Master di platform tinggi pun tercengang. Li hao telah memahami Li fire. Elite klan Li terkejut. Rupanya, bahkan dia tidak tahu tentang itu. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, begitu Li fire muncul, Zichen pasti akan mati. Tidak ada ketegangan. Pertempuran ini akan segera berakhir. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang badut. Begitu api Li muncul, suhu seluruh platform meningkat dengan cepat. Seolah-olah platform itu akan meleleh. Panas yang menyengat menyebabkan ruang itu terdistorsi. Di peron, formasi asal terus berkedip, menahan panas. Meski begitu, ada kabut di tanah. Ini adalah tanda bahwa tanah akan mencair. Aku sudah menguasai api Li. Zichen, apa yang akan kau gunakan untuk melawanku? Api Li menyala dengan ganas, melepaskan panas. Li hao berdiri di tengah api Li seperti raksasa, menatap Zichen. Ledakan. Api Li berkobar dan memenuhi langit. Seperti naga api yang menyerbu ke arah Zichen. Begitu Li fire muncul, siapa yang dapat bersaing dengannya? Banyak orang di bawah berseru. Seluruh platform mulai meleleh di bawah naga api. Bahkan formasi asal di platform tidak dapat menahannya. Naga api itu akhirnya menelan Zichen. Sekilas, Zichen tampak telah terbakar oleh api Li. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang berkobar. Di sekelilingnya, ruang mulai terdistorsi dan tanah mulai mencair. Suara gemuruh terdengar dari api. Sepertinya Zichen sedang menyerang api. Tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menghentikan Li fire. Bahkan senjata kuno pun bisa meleleh. Kau hanya manusia biasa. Kau hanya melakukan upaya terakhir. Teriak Li Hao dengan percaya diri. Ledakan. Api Li berkobar dan menjadi lebih kuat. Selain panas yang membara, ada juga aura mengerikan yang beredar. Di atas panggung, sosok Zichen sudah tidak terlihat lagi. Yang ada hanya bola api besar yang menyala dengan ganas. Kadang-kadang, ada gelombang energi yang membuktikan bahwa Zichen masih hidup. Tidak ada gunanya. Setelah beberapa tarikan napas, kau akan berubah menjadi abu. Mata Li Hao berkilat dingin saat dia tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Api Li berkobar, namun Zichen tidak menyerah untuk melawan. Setelah beberapa tarikan napas, masih ada energi yang melonjak di dalam Li fire. Semua orang berseru. Mata Li Hao bersinar dengan cahaya aneh. Jelas, dia terkejut bahwa Zichen dapat bertahan begitu lama. Fluktuasi energi semakin melemah. Hanya Api Li yang tersisa menyala dengan ganas. Zichen tampak kehabisan napas. Apakah dia meninggal? Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke tempat Api Li menyala. Zichen sudah tidak bernapas lagi. Namun masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Zichen telah meninggal. Karena ia telah menciptakan banyak keajaiban. Kali ini, ia tampaknya mampu menciptakan keajaiban lainnya. Dia sudah mati. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, dia tidak bisa menahan Li Fire. Li Fire terlalu mengerikan. Dia membunuh Zichen begitu saja. Di antara generasi muda, siapa yang bisa menandingi Li Hao? Semua orang berseru. Tidak ada lagi gerakan di Api Li. Api Li yang menyala perlahan menghilang. Haha, tidak peduli seberapa berbakatnya dirimu. Kamu akan berubah menjadi Abu di hadapan Li Fireku. Li Hao tertawa dengan arogan dan percaya diri. Tidak ada suara lagi di Api Li. Pada saat yang sama, Api Li berangsur-angsur padam. Sosok yang samar-samar muncul. Itu. Mata semua orang terbelalak. Itu bukan Abu di Li Fire. Itu adalah sebuah figur. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Ia memegang tombak perak di tangannya. Energi Yuan berputar di sekitar tubuhnya seperti diagram Yin Yang. Di satu sisi, ada kilat energi Yuan yang menyala-nyala. Di sisi lain, ada kilat energi Yuan yang sangat dingin. Mereka saling terkait dan berputar satu sama lain. Semua Api Li Fire dan suhu tinggi diblokir oleh diagram Yin Yang yang berputar ini. Zichen berdiri di tengah diagram Yin Yang dengan tombaknya. Matanya dingin dan tubuhnya melonjak dengan aura yang kuat. Zichen masih hidup. Li Fire tidak menyakitinya sama sekali. Seruan terdengar dari kerumunan. Mata semua orang terbelalak. Zichen sekali lagi telah menciptakan keajaiban. Bahkan Api Li tidak membakarnya. Sayang sekali itu bukan Api Li yang asli. Itu hanya pemahaman awal. Jika itu Api Li yang asli, Zichen pasti akan mati hari ini. Iya, bocah kecil ini jelas baru saja memahami Li Fire belum lama ini. Dia belum bisa melepaskan kekuatan Li Fire yang sebenarnya. Sayang sekali, sayang sekali. Tetapi meskipun hanya memahami Api Li, Zichen masih dapat memblokirnya. Itu sudah luar biasa. Di panggung tinggi, beberapa orang berbicara. Meskipun mereka mengatakan itu sangat disayangkan, ada sedikit rasa bangga dalam kata-kata mereka. Apa? Kau bahkan bisa memblokir Api Li ku? Li Hao terkejut. Ekspresinya berubah drastis saat dia menatap Zichen dengan tak percaya. Api Li masih menyala. Zichen berdiri di tengah diagram Yin Yang. Energi Yin Dan yang perlahan berputar. Setelah pertempuran sengit hari ini, pemahaman Zichen tentang Yin Dan yang semakin dalam. Pada saat ini, energi Yin Dan yang Yuan membentuk pertahanan di sekeliling tubuhnya, menghalangi Api Li yang menyala. Peng! Zichen memegang tombaknya dan menghancurkan sisa-sisa Api Li. Dia melangkah maju, matanya berkilat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Mati! Saat suaranya yang dingin jatuh, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Li Hao. Ledakan! Sinar emas melesat keluar dari tombak perak. Ini adalah petir yang ekstrim. Cahaya itu sangat kuat dan langsung mendorong Li Hao mundur. Dengan pemahamannya yang mendalam tentang Yin Dan yang, kekuatan serangan Zichen meningkat sekali lagi. Pada saat ini, dia menekan Li Hao. Swash! Tombak itu berkelebat dan menyerbu ke arah Li Hao seperti seekor naga emas. Terdengar suara keras, Li Hao langsung terdorong ke belakang dan batuk darah. Kekuatan tempur Zichen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya yang terluka juga berangsur-angsur pulih di bawah jantung misterius itu. Engah! Li Hao tersapu oleh sinar kemasan itu lagi. Pertarungan menjadi berat sebelah. Di bawah Apili, pemahaman Zichen tentang energi Yin Dan yang semakin dalam. Kekuatan bertarungnya meningkat sekali lagi. Karena itulah ia mampu menekan Li Hao. Li Hao didorong mundur berkali-kali sambil batuk darah. Apili, dia meraung. Apili di sekelilingnya melonjak lagi seperti naga api dan menyerbu ke arah Zichen. Berdengung. Energi Yin yang di sekitar Zichen menjadi lebih kuat dan mengalir keluar dari tubuhnya. Energi itu seperti diagram Yin Yang yang besar, dan bergetar. Aliran energi Yin yang menyebar dan memaksa Apili kembali. Setelah beberapa getaran, Apili menghilang. Saya tidak percaya. Rambut Li Hao acak-acakan. Wajahnya garang dan tubuhnya berlumuran darah. Sebuah cahaya menyala di depannya dan sebuah pedang seukuran telapak tangan muncul. Cahaya mengalir di sekitar pedang kecil itu seperti riak-riak air. Saat cahaya itu muncul, aura mengerikan menyebar. Seluruh arena pertarungan langsung terkunci oleh hawa dingin pada saat berikutnya. Ini adalah senjata terlarang. Pada saat yang sama, wajah Zichen berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Hao akan memiliki senjata terlarang. Haha, Zichen, mari kita lihat bagaimana kau bisa menangkis serangan senjata terlarangku. Li Hao tertawa terbahak-bahak. Jelas, ini adalah kartu truth terakhirnya. Senjata terlarang setara dengan serangan dari seorang Grandmaster. Siapa di alam energi sejati yang dapat menangkalnya? 270. Senjata terlarang? Ini senjata terlarang. Saat Li Hao mengeluarkan senjata terlarang, bahkan Yu Kong yang berada di panggung tinggi tidak bisa lagi tetap tenang. Kalian benar-benar mengeluarkan senjata terlarang. Apakah ini masih pertempuran antar monster? Pakar dari keluarga Liu sangat marah saat dia menanyai pakar dari keluarga Li. Kemenangan Zichen sudah di depan mata, dan dia akan membunuh ketiga monster itu. Siapa yang mengira kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi? Begitu senjata terlarang itu dikeluarkan, siapa yang bisa menandinginya? Kenapa tidak? Senjata terlarang juga merupakan jenis sumber daya. Kami memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya tersebut. Tentu saja, Zichen juga dapat menggunakannya. Pakar dari keluarga Li mencibir. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kalian adalah perwakilan dari wilayah selatan. Pakar dari keluarga Liu itu sangat marah. Itu tidak benar. Selama kita bisa membunuh musuh, itu tidak masalah. Dalam pertempuran hidup dan mati, kita tidak bisa ceroboh. Membunuh musuh untuk menyelamatkan hidup kita adalah hal yang benar untuk dilakukan, kata ahli dari keluarga Chang. Dulu, saya pikir dunia luar hanya rumor belaka. Namun, melihat tindakan kalian hari ini, saya bisa mengerti satu atau dua hal. Cara kalian melakukan sesuatu benar-benar buruk. Itu memalukan bagi kata, hebat. Wang Zhenwei tidak bisa lagi tetap tenang. Benar-benar tercelah. Wanita dari pavilion cahaya bulan juga berkata dengan dingin. Dalam pertarungan hidup dan mati, yang ada hanya hidup dan mati. Tidak ada yang namanya Hina. Ahli dari Marsial Ancestor berkata dengan dingin. Benar. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, mengapa harus memberi jalan keluar bagi lawan? Pakar dari keluarga Chu juga berkata. Senjata terlarang? Li Hao benar-benar mengeluarkan senjata terlarang. Sungguh tercelah. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Zichen yang terluka parah, dan sekarang dia benar-benar mengeluarkan senjata terlarang. Sungguh tidak tahu malu. Bagaimana orang seperti itu bisa disebut monster? Suara-suara tidak puas terdengar dari kerumunan di bawah. Apa maksudmu dengan melindungi Zichen? Ini hanya tipuan. Mereka tidak berniat membiarkan Zichen hidup. Mereka memiliki senjata spiritual, senjata terlarang, dan tiga pertempuran berturut-turut. Mereka tidak berniat membiarkan Zichen hidup. Banyak orang yang emosional. Zichen telah menciptakan keajaiban demi keajaiban, dan masa depannya tidak terbatas. Namun sekarang, senjata terlarang muncul. Kehebatan Zichen dalam bertarung tidak ada duanya, dan dia juga memiliki senjata kuno. Dia bisa membunuh monster dan bahkan menekan senjata roh, tetapi dia tidak bisa melawan senjata terlarang. Ini adalah sesuatu yang telah disempurnakan oleh seorang ahli tingkat leluhur dengan menggunakan sejumlah besar bahan berharga. Itu setara dengan serangan habis-habisan dari seorang ahli tingkat leluhur. Itu sangat mengerikan. Terlebih lagi, artefak terlarang itu dikendalikan oleh orang aneh. Bagaimana mungkin Zichen bisa lolos? Tidak tahu malu. Seru Wang Sianer. Dia hendak bergegas ke atas panggung, tetapi dihentikan oleh Wang Kiong. Jangan main-main, kata Wang Kiong. Tetapi mereka ingin membunuh Zichen. Mata Wang Sianer sudah kabur karena air mata. Bahkan jika dia adalah pencipta keajaiban, mustahil baginya untuk menciptakan keajaiban lain di hadapan artefak terlarang. Menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu besar, semua perjuangan menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu pergi. Ini adalah kesengsaraan Zichen. Wang Kiong menghentikannya dan tidak ingin saudara perempuannya mengambil risiko. Berdengung. Pada saat ini, artefak terlarang di atas panggung mulai bergetar. Indra spiritual Li Hao yang kuat berkumpul di artefak terlarang itu. Dalam sekejap mata, artefak terlarang seukuran telapak tangan itu tumbuh hingga 1 meter panjangnya. Cahaya mengalir di pedang panjang itu. Cahaya itu menyilaukan, dan ada aura mengerikan yang berasal dari artefak terlarang. Niat membunuh yang tak terbatas memenuhi seluruh panggung. Zichen, pergilah ke neraka. Teriak Li Hao. Dengan satu pikiran, pedang panjang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Zichen. Di tangan seorang ahli alam energi sejati, artefak terlarang bahkan lebih mengerikan daripada senjata roh. Ini karena senjata roh membutuhkan waktu untuk diaktifkan, tetapi artefak terlarang hanya membutuhkan pikiran untuk diaktifkan. Sebelum pedang itu tiba, hawa membunuh yang gila-gilaan melanda. Diagram Yin yang di sekitar Zichen tak kuasa menahan diri untuk tidak bergetar. Keseimbangan antara Yin dan yang hampir hancur. Mo Tua. Zichen berteriak. Kemudian, seberkas cahaya melintas di depannya. Ini adalah diagram Tai Chi. Itu juga seukuran telapak tangan, dan mengalir dengan cahaya hitam dan putih. Itu melambangkan dua energi ekstrim. Begitu muncul, itu terbang menuju kepala Zichen. Dia akan tidur lagi. Kekuatan yang sia-sia ini benar-benar tidak tahu malu. Diagram Tai Chi bersinar terang. Dua energi ekstrim berputar, dan suara Old Motor dengar darinya. Atas desakan tetua Hiroshi, diagram Tai Chi berputar cepat, memancarkan cahaya yang cemerlang. Diagram Tai Chi seukuran telapak tangan itu juga tiba-tiba membesar, berputar di atas kepala Zichen seperti batu kilangan. Energi Yin dan Yang yang ekstrim mengalir seperti lapisan cahaya, jatuh dan melindungi Zichen di tengah. Lapisan cahaya muncul, dan energi Yin dan Yang yang ekstrim berputar di sekitar Zichen, membentuk perisai cahaya pertahanan. Berdengung. Pedang panjang itu datang dengan niat membunuh yang mengerikan dan bertabrakan dengan perisai cahaya. Seolah-olah dua energi ekstrim telah bertabrakan. Seluruh platform pertempuran meledak seperti guntur. Zichen bersembunyi di dalam perisai cahaya yang dibentuk oleh diagram Tai Chi. Dia dilindungi oleh lapisan perisai cahaya, dan di luar perisai cahaya itu terdapat serangan senjata terlarang yang mengerikan. Ledakan. Di bawah pengaruh energi, lapisan perisai cahaya meredup lalu meledak, menghilang menjadi energi. Pada saat yang sama, senjata terlarang itu melangkah maju. Aura mengerikan menghantam perisai cahaya itu lagi. Diagram Tai Chi berputar di udara seperti batu kilangan. Bahkan perisai cahaya pun berputar, menghancurkan energi senjata terlarang itu. Suara dengungan terdengar terus-menerus. Ledakan. Perisai cahaya lain meledak, berubah menjadi energi langit dan bumi. Ledakan. Ledakan. Kemudian, dua suara keras terdengar. Dua perisai cahaya hancur. Serangan senjata terlarang itu mengerikan. Bahkan diagram Tai Chi tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Berdengung. Diagram Tai Chi berputar lebih keras lagi. Lapisan-lapisan perisai cahaya menghabiskan energi serangan. Ledakan terdengar dari platform. Aura mengerikan dari senjata terlarang itu pun ikut termakan. Apa? Melihat ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak menyangka Zichen memiliki metode seperti itu. Dia menggunakan diagram Tai Chi untuk memblokir serangan senjata terlarang dan tidak langsung terbunuh. Mati. Ekspresi Li Hao bahkan lebih ganas. Pikirannya melonjak gila-gilaan. Sayangnya, setelah menggunakan senjata terlarang, semua serangan dilakukan oleh senjata terlarang. Dia hanya bisa menggunakannya lagi ketika energinya benar-benar habis. Namun, dia telah mencurahkan banyak pikirannya ke dalamnya sebelumnya. Senjata terlarang ini hanya bisa digunakan sekali lagi. Dentuman. 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 Setelah beberapa suara keras, perisai cahaya yang dipancarkan oleh diagram Tai Chi semuanya meledak. Diagram Tai Chi yang terang juga meredup. Itu menjadi seukuran telapak tangan lagi dan jatuh ke tangan Zichen. Sembilan lapisan perisai cahaya tidak sepenuhnya menghalangi senjata terlarang itu. Namun, ia menghabiskan lebih dari 70 persen energi senjata terlarang. Swash. Senjata terlarang itu melesat ke arah Zichen. Niat membunuh yang mengerikan menyebar. Meskipun tidak menggunakan 30 persen energinya, itu tetap saja menakutkan. Ledakan. Zichen terlempar. Tombak perak di tangannya hampir jatuh dari tangannya. Jaringan antara ibu jari dan jari telunjuknya retak. Seluruh dadanya berlumuran darah. Dia batuk dan memuntahkan seteguk darah ke udara. Meskipun dia berhasil menangkis serangan mematikan senjata terlarang itu, Zichen juga terluka parah. Kekuatan senjata terlarang itu sangat mengerikan. Pergilah ke neraka. Li Hao sangat terkejut karena dia tidak membunuh Zichen dengan satu serangan. Dia meraung lagi dengan ekspresi ganas. Pikirannya melonjak gila lagi. Dia mengendalikan senjata terlarang dan bersiap untuk menyerang lagi. Pada saat ini, retakan muncul pada senjata terlarang yang pernah digunakan. Senjata itu hanya bisa menggunakan satu serangan lagi. Ini adalah senjata terlarang. Meskipun mengerikan, ada batas berapa kali senjata ini bisa digunakan. Berdengung. Sebelum Li Hao sempat mengendalikan senjata terlarang itu untuk menyerang, seberkas cahaya kemasan muncul. Cahaya itu melesat ke arah senjata terlarang itu seperti sambaran petir kemasan. Itu adalah berlian. Pada saat ini, berlian itu terbang cepat di bawah kendali Zichen. Hanya butuh kurang dari 30 persen serangan senjata terlarang dan hampir membunuh Zichen. Itu juga melukai Elder Mo. Jika Zichen menerima serangan lagi, dia pasti akan mati. Dentang. Ketika berlian itu mengenai senjata terlarang, terdengar suara lembut. Sangat enak didengar. Senjata terlarang yang baru saja memancarkan aura penghancur itu bergetar di udara. Dentang. Dentang. Pada saat yang sama, berlian itu berubah menjadi sambaran petir dan menyerang lagi. Serangannya sangat cepat dan keras. Yin ekstrim. Zichen mengendalikan serangan berlian itu dengan pikirannya. Tangannya tidak diam. Dia dengan cepat membentuk segel dan ekstrim Yin muncul. Cahaya kemasan dingin, membawa aura guntur dan kilat yang merusak, melesat ke arah Li Hao dengan kecepatan penuh. Api Li. Li Hao berteriak. Api berkobar di sekujur tubuhnya saat ia mencoba menghalangi serangan itu. Peng. Yin ekstrim muncul dan membubarkan api Li. Api itu mengenai tubuh Li Hao dan membuatnya terpental. Pada saat yang sama, berlian itu juga melemparkan senjata terlarang itu. Dada Zichen terluka parah. Darah mengalir keluar, menetes kepakaiannya dan jatuh ke tanah. Namun, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sedikitpun rasa sakit. Serangannya masih setajam sebelumnya. Namun, dia menggigit bibirnya, dan terlihat jejak darah mengalir keluar. Engah. Cahaya kemasan menyala. Zichen menyerang lagi dan lagi. Li Hao ditekan lagi dan lagi, batuk darah. Tanpa senjata terlarang, dia tentu saja bukan lawan Zichen. Weng. Senjata terlarang itu bergetar. Li Hao sangat enggan. Berlian itu bersiul lagi. Kali ini, berlian itu tidak menyerang senjata terlarang itu. Sebaliknya, berlian itu menyerang Li Hao. Peng. Terdengar suara tumpul. Ini adalah serangan yang kuat. Bahkan dengan Zen Yuan pelindung, tubuh Li Hao bergoyang beberapa kali. Peng. Berlian itu jatuh lagi seperti kilat dan mengenai kepala Li Hao. Li Hao pusing dan tidak bisa berdiri tegak. Zichen mungkin satu-satunya orang di alam energi sejati yang dapat mengendalikan berlian itu dengan pikirannya. Ini karena pikirannya telah dibaptis oleh Guntur Surgawi. Itu sangat kuat. Selain berlian, dua lainnya juga menyerang dengan keterampilan bertarung mereka. Setiap gerakan adalah gerakan mematikan. Semua kultifator di sekitar menjadi bersemangat. Zichen memblokir senjata terlarang dan menciptakan keajaiban lainnya. Meskipun dia terluka parah dan menggertakkan giginya, serangannya masih ganas. Bukannya mustahil untuk membunuh Li Hao. Peng. Suara keras lainnya terdengar. Zichen benar-benar menekan Li Hao dengan pikirannya. Berlian itu bersiul dan jatuh seperti meteorit, langsung menghancurkan Zen Yuan pelindung Li Hao. Pada saat yang sama, cahaya kemasan bersinar di bawah kaki Zichen. Dia seperti kilatan emas sungguhan, melesat ke arah Li Hao. Petir menyambar dan dunia bergerak dengan kecepatan luar biasa. Engah. Cahaya kemasan itu menyala dan menghilang. Sosok Zichen muncul di belakang Li Hao. Ia memegang tombak panjang dengan punggung menghadap Li Hao. Ujung tombak itu miring ke tanah. Tetesan darah menetes ke bawah. Keduanya berdiri tak bergerak. Dada Zichen terluka parah. Darah mengalir di sudut mulutnya. Dia hampir menggigit bibirnya. Li Hao berlumuran darah dan memiliki banyak luka dangkal. Namun, ada lubang berdarah di dadanya. Lubang itu sebesar tombak. Lubang itu menembus jantungnya dari depan ke belakang. Darah mengalir keluar. Aduh. Sebelum Li Hao sempat bereaksi, dia merasakan kekuatan di tubuhnya menghilang dalam sekejap. Dia menunduk melihat darah yang menyembur keluar dari dadanya. Vitalitasnya perlahan menghilang. Akhirnya, dia jatuh dengan keras. Terima kasih. 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 Terima kasih.